Heavenly Jewel Cheng Season 14, Murid Jenius Huyan Aobo tiba-tiba melompat ke depan, perutnya yang gendut mendorong Zhou Weiking ke atas. Meraih bahunya, Huyan Aobo berkata dengan penuh semangat, bagaimana kata, Jenius cukup, kamu bukan hanya seorang jenius, kamu adalah monster di antara para jenius. Cepat, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk pertama kalinya benar-benar dapat berhasil dalam setengah hari, dan dengan tingkat keberhasilan lebih dari 60 persen. Guru, kamu harus menurunkan berat badan. Juga, bisakah kita berbicara sambil makan, aku sangat lapar sekarang. Zhou Weiking berkata tanpa daya. Dia memang kelaparan, lagi pula, dia telah bekerja sangat keras sepanjang pagi, energi surgawinya telah terkuras dan diisi ulang berkali-kali, dan staminanya telah sangat terkuras, akan aneh jika dia tidak lapar. Baiklah, baiklah, ayo makan sekarang. Bahkan jika Anda ingin makan lemak guru, guru akan memuaskan Anda. Huyan Aobo sudah menari dengan gembira, mencengkram tumpukan gulungan peralatan konsolidasi, dan bahkan kata-katanya sedikit tidak jelas. Jika Muen ada di sini, dia pasti akan memberi Huyan Aobo evaluasi berikut. Orang tua ini, tertawa terbahak-bahak hingga lipatan bunga kerisannya terbuka. Pada titik ini, Zhou Weiking masih linglung karena sakit kepalanya yang pecah-pecah, dan setelah mendengar kata-kata Huyan Aobo, tanpa sadar dia berkata, Guru, saya tidak suka makan makanan berminyak. Huyan Aobo mulai, sementara Feng Yu di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Dengan temperamen biasa Huyan Aobo, dia akan menamparnya sejak lama. Namun, saat dia mengangkat tangannya, dia tidak bisa menurunkannya. Saat ini, di matanya, Zhou Weiking bahkan lebih mengemaskan daripada koin emas. Setelah makan, roh Zhou Weiking jelas pulih sedikit, dan di bawah pertanyaan mendesak Huyan Aobo dan Feng Yu, dia memberitahu mereka metode membuat gulungan peralatan konsolidasi. Apa, waktu? Anda sebenarnya memiliki salah satu dari tiga atribut sein, atribut waktu. Zhou Weiking berkata dengan heran, Guru, Anda juga tahu tentang atribut waktu. Huyan Aobo berkata dengan putus asa, bahkan jika saya belum makan daging babi, bukankah saya pernah melihat babi lari? Setiap jewel master yang berpengalaman pasti tahu tentang sein atribut T. Saat dia berbicara sampai saat itu, dia menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya berubah serius. Xiao Wei, tahukah kamu bahwa di dunia jewel masters, selama ada jewel master dengan sein atribut T, bahkan jika itu hanya elemental jewel master murni, mereka akan menjadi target semua kekuatan besar. Kekuatan atribut sein tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam beberapa kegunaan khususnya. Adapun atribut suci, Zhou Weiking hanya mendengar Tang Xian menyebutkannya secara singkat. Sekarang dia mendengar Huyan Aobo menyebutkannya, dia tidak bisa tidak penasaran. Guru, apa efek khusus dari atribut suci? Zhou Weiking bertanya. Huyan Aobo berkata, saya akan menjelaskannya secara singkat dan Anda akan mengerti. Ketiga atribut sein semuanya memiliki kemampuan bawaan mereka sendiri. Kemampuan bawaan atribut ilahi adalah kebangkitan, kemampuan bawaan atribut roh adalah pesona dan hipnotis, dan atribut waktu adalah kemampuan bawaan adalah manipulasi waktu. F.Asterisk, kebangkitan. Mata Zhou Weiking melebar. Bukankah itu berarti atribut ilahi adalah yang terkuat? Huyan Aobo menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu, masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Namun, kedalaman sebenarnya dari sein atribute bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh Jewel Masters di level kita. Meskipun atribut ilahi memiliki kemampuan kebangkitan bawaan, tetapi saya telah mendengar bahwa ada banyak batasan untuk itu juga. Ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Mengambil nafas dalam-dalam, mata kecil Huyan Aobo bersinar seperti dua bintang. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari akan ada seseorang yang dapat menggabungkan atribut angin, spasial, dan waktu menjadi satu. Selanjutnya, orang itu adalah murid saya. Xiao Wei, tahukah kamu? Dengan atribut waktu, selama Anda dapat mengontrol waktu secara akurat, maka Anda akan memiliki efek khusus yang tidak dimiliki oleh master peralatan konsolidasi lainnya. Itu adalah tingkat keberhasilan 100% dalam membuat gulungan. Selanjutnya, gulungan apapun, selama energi surgawi Anda cukup, dan Anda memiliki bahan yang cukup, maka dengan waktu yang cukup, Anda pasti akan berhasil. Selanjutnya, selama Anda berhasil membuat satu gulungan peralatan konsolidasi, Anda akan dapat dengan mudah menguasainya. Selain itu, dengan peningkatan kecepatan dari atribut angin, saya tidak dapat membayangkan atribut lain yang lebih cocok dari Anda untuk menjadi master peralatan konsolidasi. Memutar kepalanya untuk melihat Feng Yu, suara Huyan Aobo dipenuhi dengan emosi yang aneh. Tujuh hari, hanya dalam tujuh hari, dia telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh master peralatan konsolidasi level rendah. Apa yang kurang darinya sekarang adalah pengetahuan, pengalaman, dan energi surgawi yang cukup. Penilaian sepanjang waktu tidak lagi sesuai untuknya. Sebelum saya mulai mengajarinya, saya selalu khawatir dia akan belajar terlalu lambat. Namun, mulai sekarang, saya mulai khawatir kecepatan belajarnya terlalu cepat, dan sebagai gurunya, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Lama sebelum aku disingkirkan oleh bajingan kecil ini. Huyan Aobo mencengkeram bahu Zhou Weiking dan berkata, Xiao Wei, mulai hari ini dan seterusnya, selama 4 bulan ke depan, saya ingin Anda memfokuskan seluruh energi Anda pada kultivasi Anda sebagai guru peralatan konsolidasi. Ketika Anda meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi saat Anda menyelesaikan magang Anda. Setiap hari, Anda hanya memiliki 4 jam untuk istirahat, lalu 8 jam untuk belajar dari saya, dan 12 jam sisanya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Saya ingin Anda menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang master peralatan konsolidasi. Ya, pada titik ini, Zhou Weiking telah mengembangkan ketertarikan yang kuat pada profesi consolidating equipment master. Bagi siapapun, untuk dapat memusatkan semua perhatian mereka pada sesuatu, hal yang paling penting adalah rasa pencapaian, dan dia saat ini jelas tidak kekurangan itu. Bahkan Huyan Aobo sendiri tidak menyadari bahwa dia tidak hanya mempersiapkan master peralatan konsolidasi yang luar biasa, seseorang yang pasti akan mengungguli dia di masa depan, bahkan mungkin mencapai tahap master peralatan konsolidasi tingkat dewa, tetapi juga mesin pencetak uang manusia. Dengan kecepatan Zhou Weiking dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, hehehe. Sejak hari itu, jadwal Zhou Weiking sangat padat. Setiap hari, Huyan Aobo masih bisa beristirahat setelah memberikan ilmunya kepadanya, tapi dia hanya punya waktu 4 jam untuk berlatih, makan dan istirahat. Untungnya, dia memiliki fisik yang sangat kuat, dan seluruh dirinya tenggelam dalam profesi master peralatan konsolidasi. Huyan Aobo tidak mendesak Zhou Weiking untuk mempelajari cara membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Sebaliknya, dia pertama kali mengajari Zhou Weiking semua gulungan peralatan konsolidasi dasar dalam ingatannya. Tugas yang dia berikan kepada Zhou Weiking adalah merancang dan membuat masing-masing 1.000 dari 392 jenis gulungan peralatan konsolidasi dasar sebelum meninggalkan tempat ini. Sebagai guru peralatan konsolidasi yang berpengalaman, Huyan Aobo memahami pentingnya landasan yang baik. Tidak peduli seberapa jeniusnya Zhou Weiking, tanpa dasar yang baik, dia tidak akan bisa berhasil pada akhirnya. Karena itu, saat dia mengajar Zhou Weiking sejumlah besar pengetahuan, dia tidak mengizinkannya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Huyan Aobo memberitahu Zhou Weiking bahwa tidak peduli seberapa tinggi kualitas gulungan peralatan konsolidasi, itu masih merupakan kombinasi dari gulungan peralatan konsolidasi dasar. Semua gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi juga ditingkatkan dari gulungan peralatan konsolidasi dasar. Bahkan jika Zhou Weiking memiliki Saint-Tier Talent of Time yang menakutkan, jika dia tidak memiliki dasar yang kuat, maka di masa depan dia hanya akan menjadi pencipta, bukan pencipta. Empat bulan kemudian, Guru, apa yang akan kita ajarkan hari ini? Zhou Weiking menatap Huyan Aobo dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Dalam empat bulan ini, dia kehilangan banyak berat badan, rongga matanya cekung, dan dia memiliki dua lingkaran hitam besar di bawah matanya. Kulitnya bukan lagi warna perunggu yang sehat dan sehat, malah terlihat sedikit pucat. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa meskipun tubuhnya tampak sangat terkuras, mata Zhou Weiking jauh lebih cerah daripada empat bulan yang lalu, terutama haus akan pengetahuan. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan misteri mendalam dari Consolidating Equipment Masters. Selama empat bulan terakhir, pasangan guru dan murid ini, satu pengajaran dan satu pembelajaran, Zhou Weiking tidak pernah melangkah keluar dari kamarnya. Adapun Huyan Aobo, dengan kepribadiannya yang pelit, dia telah menghabiskan hampir semua tabungannya untuk gulungan peralatan konsolidasi Zhou Weiking, serta semua jenis bahan tinta konsolidasi. Adapun Zhou Weiking, dia juga telah mempelajari segala macam pengetahuan tentang Consolidating Equipment Masters, mulai dari desain dan pembuatan Consolidating Equipment Scrolls, hingga menghafal resep Consolidating Ing, serta segala macam pengetahuan lain tentang Consolidating Equipment Masters. Hari ini, kita tidak akan membicarakan apapun. Huyan Aobo tersenyum sambil menatap Zhou Weiking, duduk bersilah di depannya. Tentu saja bobot tubuhnya ditopang oleh perutnya yang nyaris menyentuh tanah. Merasakan kebaikan di mata Huyan Aobo, Zhou Weiking sedikit terkejut. Tidak ada apa-apa, guru. Dalam beberapa hari saya akan berangkat ke kota Feli. Huyan Aobo tersenyum dan berkata, anak bodoh, gurumu tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu. Saya sudah menyampaikan semua yang telah saya pelajari kepada anda dalam empat bulan ini. Meskipun anda masih perlu waktu untuk mencerna dan menyerapnya, saya benar-benar tidak punya hal lain untuk diajarkan kepada anda. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang, merasakan emosi aneh di mata Huyan Aobo. Guru, kamu. Huyan Aobo berkata, Xiao Wei, alasan mengapa saya belum bisa menjadi master peralatan konsolidasi tahap Zhong bukan karena saya tidak cukup berbakat, juga bukan karena saya tidak bekerja cukup keras. Itu karena tingkat kultivasi saya telah tidak pernah mencapai level itu. Tubuhku dan energi surgawi tidak dapat mendukungku untuk membuat lebih dari satu gulungan bersoket. Gulungan peralatan konsolidasi panggung Zhong selalu menjadi impianku. Sayangnya, aku hanya seorang master permata elemental. Namun, anda berbeda. Anda adalah master manik surgawi, master manik surgawi dengan enam atribut. Guru anda berharap bahwa di masa depan, anda tidak hanya akan menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa, tetapi juga master bed surgawi yang tak terkalahkan. Ketika anda memasuki Akademi Militer Faily, jangan menghabiskan lebih dari dua jam sehari untuk pelatihan master peralatan konsolidasi anda. Dengan bakatmu, dua jam sudah lebih dari cukup. Karena kamu akan segera pergi, gurumu punya hadiah untukmu. Bab 132 Karena kamu akan segera pergi, guru memiliki hadiah untukmu. Huyan Aobo berkata kepada Zhou Wei King. Zhou Wei King mulai sedikit dan berkata, Guru, anda telah memberi saya cukup, bagaimana saya bisa menerima lebih banyak. Huyan Aobo tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini tidak sia-sia. Dalam waktu sekitar tiga hari, 392 jenis gulungan peralatan konsolidasi yang saya minta anda buat harus diselesaikan. Saya ingin menggunakan hadiah ini untuk menukar 392 gulungan peralatan konsolidasi anda. Tabungan guru telah dihabiskan oleh anda, jika saya tidak menjual beberapa gulungan peralatan konsolidasi, saya akan mati karena kemiskinan. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, Hehehe, tidak bisakah kamu meninggalkan beberapa untukku? Seperti yang anda ketahui, saya perlu mengeluarkan uang untuk pergi ke kota Faily. Selanjutnya, saya bersiap untuk menyimpan keterampilan dari permata kedua saya sebelum saya pergi. Huyan Aobo tertawa dan berkata, Bocah kecil, kamu masih ingin menawar denganku. Baiklah, aku akan meninggalkan 10 untukmu, itu sudah cukup kan? Jangan pergi ke istana penyimpanan keterampilan kota Flying Hill untuk menyimpan keterampilan, langsung ke kota Faily. Ada istana penyimpanan keterampilan terbesar di Kekaisaran Faily, dan juga merupakan markas besar istana penyimpanan keterampilan Kekaisaran Faily. Kualitas hewan surgawi di sana jelas jauh lebih tinggi daripada di sini. Dengan kecepatan anda membuat gulungan peralatan konsolidasi, anda seperti mesin pencetak uang manusia. Di masa depan, apakah anda masih kekurangan uang? Ini hadiahku untukmu. Saat dia mengatakan itu, Huyan Aobo melepas kalung dari lehernya dan memberikannya kepada Zou Wei King. Kalung itu berwarna emas samar, dan desainnya sederhana dan tanpa hiasan. Sekilas, orang bisa tahu itu adalah barang lama, dan tidak terlalu menarik perhatian. Hanya cat Sai Pendan bulat emas hijau yang lebih berharga, dengan aura atribut spasial yang tebal di sekelilingnya. Guru memberiku kalung ini, pikiran seperti itu melintas di benak Zou Wei King. Lagipula, dia telah bekerja tanpa lelah untuk membuat lebih dari 300 set gulungan peralatan konsolidasi. Bahkan jika kualitasnya sedikit lebih rendah, dengan ribuan dari mereka, dia mungkin tidak dapat berhasil mengkonsolidasikannya. Namun, setiap set dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 30 ribu koin emas. Dengan begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi, setidaknya bernilai lebih dari 10 juta koin emas. Bagaimana kalung ini bisa lebih berharga dari itu? Zou Wei King tidak berdebat dengan Huyan Aobo tentang harga, dia hanya merasa agak aneh. Lagipula, bahan yang mereka investasikan padanya bernilai lebih dari 6 juta koin emas. Dengan demikian, menjadi master peralatan konsolidasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Master peralatan konsolidasi tingkat rendah tidak menghasilkan banyak, karena bahannya terlalu mahal. Seseorang harus setidaknya menjadi master peralatan konsolidasi tingkat menengah, hanya dengan begitu pendapatannya akan layak. Tentu saja, semakin langka sesuatu, semakin mahal harganya. Karena jumlah master peralatan konsolidasi berkurang, bahkan harga gulungan peralatan konsolidasi level rendah terus meningkat. Huyan Aobo secara pribadi meletakkan kalung itu di leher Zou Wei King, hadiah yang kuberikan padamu ada di dalam kalung ini. Zou Wei King tiba-tiba menyadari bahwa kalung itu hanyalah media untuk menyimpan hadiah yang disebutkan oleh gurunya. Huyan Aobo berkata, kamu harus tetap ingat bahwa aku sudah memberitahumu untuk tidak mengkonsolidasikan gulungan lagi. Zou Wei King menganggup dan berkata, pada saat itu, Anda mengatakan itu demi set peralatan konsolidasi. Huyan Aobo menganggup dan berkata, ya, ini demi set peralatan konsolidasi. Hadiah yang saya berikan kepada Anda adalah satu set cetak biru set peralatan konsolidasi, dan nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Xiaowei, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana nilai gulungan peralatan konsolidasi dibedakan. Segera setelah Zou Wei King mendengar bahwa gurunya sedang mengujinya, dia dengan cepat duduk tegak dan berkata, nilai gulungan peralatan konsolidasi dibedakan sesuai dengan tingkat kultifasi pencipta. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi, gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster, gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong, dan akhirnya gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Jika itu adalah set peralatan konsolidasi, itu dapat ditingkatkan satu tingkat. Dengan kata lain, set peralatan konsolidasi yang dibuat oleh Master Peralatan Konsolidasi Grandmaster dapat disebut gulir peralatan konsolidasi tahap zong, tetapi itu harus set lengkap. Huyan Aobo menganggup puas dan berkata, kamu benar. Hadiah yang kuberikan padamu adalah 10 set desain consolidating equipment scroll. 10 desain ini diciptakan oleh master peralatan konsolidasi tier dewa yang kuat. Namun, ketika dia menyelesaikan desainnya, dia benar-benar kehabisan energi, dan mati. Setiap desain peralatan konsolidasi tingkat dewa sama berharganya dengan inti-inti surgawi dari binatang surgawi tingkat dewa. Mendengar kata-kata, Gatier Heavenly Beast, Fat Chat, yang sedang tidur di samping Zhou Weiking, bergerak sedikit, mengangkat kelopak matanya untuk melihat Huyan Aobo. Zhou Weiking bertanya, Guru, apa itu binatang surgawi tingkat dewa? Apakah itu lebih kuat dari zong stage heavenly beast? Huyan Aobo memberikan ham menghina dan berkata, di depan binatang surgawi tingkat dewa, apa itu binatang surgawi tahap zong? Bahkan tidak pas untuk membawa sepatunya. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda sekarang, tetapi begitu Master Manik surgawi mencapai tahap sembilan permata, yang memiliki permata ke-10 disebut Master Manik surgawi. Permata ke-11 adalah Kaisar surgawi, dan permata ke-12 adalah Dewa surgawi tingkat dewa. Binatang surgawi juga diklasifikasikan dengan cara yang sama. Zhou Weiking berkata dengan heran, kalau begitu Dewa Hewan surgawi tingkat dewa yang Anda bicarakan setara dengan Master Beth surgawi permata ke-12. Huyan Aobo menganggup perlahan, berkata dengan bangga, Sekarang kamu tahu apa arti 10 desain yang telah kuberikan padamu. Tidak hanya ada desain, ada juga resep konsolidating untuk setiap desain. Yang terpenting, desain tingkat dewa ini dirancang khusus untuk Master Beth surgawi yang memiliki atribut kekuatan. Selain itu, mereka adalah set. Zhou Weiking menatap dengan rahang ternganga, berkata, desain tingkat dewa, dan set. Set level plus 1, level apa ini? Mata Huyan Aobo bersinar terang saat dia berkata, di dunia ini, ada pepatah yang disebut legendaris. Ada kurang dari 10 set-set legendaris yang telah diwariskan, dan saya tidak tahu ada berapa set lengkap. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya set, tetapi ini pasti satu-satunya. Adapun Master Tier Dewa yang merancang set legendaris ini, dia adalah pendiri Master Peralatan Konsolidasi kami. Alasan mengapa saya berharap untuk menjadi Master Peralatan Konsolidasi Song Stage adalah karena persyaratan minimum untuk membuat gulungan ini juga merupakan Master Peralatan Konsolidasi Song Stage. Xiao Wei, rangkaian desain ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, namun belum ada yang berani membuatnya. Sekarang, saya memberikannya kepada Anda, dan saya berharap suatu hari nanti, Anda akan berhasil mengkonsolidasikan set legendaris ini. Shock, shock yang kuat memenuhi hati Zhou Weiking, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk meraih kalung itu, napasnya menjadi berat. Huyan Aobo berkata dengan sungguh-sungguh, kesepuluh desain, semua generasi pendiri sebelumnya telah mempelajarinya secara mendetail, dan mereka dengan suara bulat setuju bahwa urutannya tidak dapat diubah, dari mudah ke sulit. Tiga desain pertama membutuhkan Master Peralatan Konsolidasi Song Stage untuk membuat, dan dari keempat dan seterusnya, masih mungkin bagi Master Peralatan Konsolidasi Tahap Song untuk membuat, tetapi itu membutuhkan dukungan dari Master Bet Surgawi tingkat rendah tahap Song. Yang kelima membutuhkan Song Stage Mid Level, dan yang keenam membutuhkan Song Stage High Level hingga Peak Level. Adapun empat yang terakhir, mereka semua membutuhkan Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa untuk dibuat, dan setidaknya Master Bet Surgawi Panggung Raja Surgawi. Itu bukan bagian yang paling sulit. Kata-kata Huyan Aobo hampir membuat Zhou Weiking muntah darah. Itu bukan bagian yang paling sulit. Zhou Weiking berseru, lalu apa bagian yang paling sulit? Huyan Aobo tersenyum pahit dan berkata, bagian tersulit adalah berbagai bahan berharga yang dibutuhkan untuk membuat tinta konsolidasi. Setelah melihat daftar bahannya, saya pun tidak tega untuk mengumpulkannya. Kumpulan desain ini telah diwariskan kepada saya selama lebih dari 1.100 tahun, dan telah ada 21 generasi Master Peralatan Konsolidasi. Dari mereka yang benar-benar mencoba membuat set legendaris ini, hanya ada empat Master Peralatan Konsolidasi Tahap Song, dan hanya satu dari mereka yang berhasil. Namun, dia hanya berhasil membuat satu gulungan, dan menghabiskan seluruh tabungannya. Tingkat keberhasilan gulir peralatan konsolidasi tahap Song adalah 10%, dan gulungan ini tidak banyak berguna. Itu juga disimpan di kalung spasial ini. Zhou Weiking menghirup udara dingin dan berkata, Guru, yang ingin Anda katakan adalah bahwa dalam seribu tahun terakhir, tidak ada Grandmaster saya, Grandmaster hebat, atau pendahulu saya yang pernah menghasilkan peralatan konsolidasi tingkat Dewa Guru. Huyan Aobo berkata dengan putus asa, apakah menurut Anda Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa adalah kubis? Bahwa Anda bisa dengan santai menghasilkan satu. Dalam 3000 tahun sejarah Master Peralatan Konsolidasi kami, hanya ada selusin atau lebih Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Siapa di antara mereka yang bukan sosok yang mengguncang bumi? Di jajaran Master Peralatan Konsolidasi kami, kami hanya memiliki pendiri yang merancang set legendaris ini. Setelah itu, hanya ada satu orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Zhou Weiking bertanya, siapa itu? Huyan Aobo menatapnya dengan tatapan membara dan berkata, itu kamu. Saya, Zhou Weiking menatap kosong. Huyan Aobo berkata dengan sungguh-sungguh, benar, itu kamu. Bahkan jika itu adalah pendiri tingkat Dewa manapun, dalam hal bakat, dia pasti akan kalah denganmu. Untuk membuat semua 392 jenis gulungan peralatan konsolidasi, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya. Huyan Aobo berkata, 10 tahun. Sebelumnya, saya hanya butuh 10 tahun, dan sudah dipuji sebagai seorang jenius oleh guru saya. Jika bukan karena fakta bahwa saya bukan Master Bet Surgawi, saya pasti bisa menjadi Master Peralatan Konsolidasi Panggung Song. Tapi bagaimana denganmu? Empat bulan? Anda hanya menggunakan empat bulan untuk menyelesaikan apa yang telah saya habiskan selama 10 tahun kerja keras. Ini adalah tes penting untuk lini Master Peralatan Konsolidasi Kami, dan hanya dengan menyelesaikan tes ini kami dapat lulus secara resmi. Menyelesaikan tes ini juga berarti bahwa Anda sekarang adalah Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah. Untuk dapat menghasilkan Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah hanya dalam empat bulan, itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Master Peralatan Konsolidasi Kami. Anda benar-benar ajaib. Desain set legendaris ini biasanya diwariskan kepada murid ketika gurunya meninggal. Namun, bakat Anda terlalu hebat, dan saya yakin desain ini pasti akan bersinar terang di tangan Anda. Karena itu, saya menyerahkannya kepada Anda sekarang. Saya harap di masa mendatang, Anda dapat menyempurnakan desain ini untuk peralatan konsolidasi permata fisik Anda. Jika suatu hari nanti, Anda dapat membuat seluruh set legendaris, maka Anda akan menjadi Master Peralatan Konsolidasi Set Legendaris pertama dalam sejarah. Zou Wei Qing berkata, Guru, apakah tidak ada yang pernah bisa menggunakan perangkat legendaris sebelumnya? Bab 133 Huyan Aobo menghela nafas dan berkata, itu telah dilakukan sebelumnya, tapi itu dengan upaya gabungan dari beberapa Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa dan banyak Master Peralatan Konsolidasi Tahap Song. Ini benar-benar berbeda dari satu orang. Selain itu, set legendaris 10 bagian belum pernah muncul sebelumnya. Saat itu, Sang Pendiri terlalu ambisius. Kalau tidak, dia tidak akan merancang peralatan legendaris ini yang hampir mustahil dibuat. Kata-kata Huyan Aobo menyebabkan jantung Zou Wei Qing berdetak kencang. Memang, dibandingkan dengan guru peralatan konsolidasi tradisional seperti Huyan Aobo, dia memiliki terlalu banyak keuntungan. Pertama-tama, belum lagi apakah dia akan dapat mencapai tahap Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa di masa depan, dia akan dapat menghemat bahan. Baginya, satu dulungan peralatan konsolidasi sudah lebih dari cukup. Karena itu, dia tidak membutuhkan terlalu banyak konsolidating. Misalnya, dia sudah menyelesaikan scroll pertamanya. Bagi orang lain, itu mungkin tidak berguna, tetapi baginya, itu sudah lebih dari cukup untuk melengkapi peralatan konsolidasinya. Huyan Aobo berdiri, tersenyum tipis sambil berkata, Baiklah, beberapa bulan terakhir ini melelahkan bagimu, dan kamu akan pergi dalam beberapa hari. Kamu harus beristirahat dengan baik. Pembuatan gulungan terakhir itu penting, tetapi muridku yang berharga kesehatan sama pentingnya. Anda harus mengolah lebih banyak energi surgawi, yang akan membantu tubuh Anda pulih. Huyan Aobo pergi, dan Zhou Weiking tersenyum pahit. Kembangkan lebih banyak energi surgawi. Dia benar-benar tidak berani berkultivasi terlalu banyak. Dalam empat bulan sejak dia tiba di Flying Hill City, meskipun dia telah mencurahkan seluruh waktu dan usahanya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia masih harus menghabiskan banyak energi surgawi untuk melakukannya. Selain itu, teknik dewa keabadiannya berbeda dari teknik kultivasi lainnya, karena itu akan memungkinkannya untuk terus meningkat dan meningkat. Dengan akumulasi energi surgawi selama empat bulan, ditambah dengan sirkulasi harian, energi surgawi dalam tubuhnya telah mencapai titik kritis, dan dia dapat menembus titik akupuntur kematian ke-12 kapan saja. Namun, rasa sakit yang luar biasa karena menembus titik akupuntur kematian telah meninggalkan bayangan di hati Zhou Wei King. Tanpa sangguan Bing Er di sisinya, dia benar-benar tidak ingin menembus titik akupuntur kematian, takut dia tidak akan mampu menahan rasa sakit. Dia sudah takut sakit, dan bahkan lebih takut mati. Secara alami, dia tidak berani berkultivasi, dan memutuskan untuk menunggu sampai dia bertemu dengan sangguan Bing Er di kota Veli. Akan lebih baik untuk menyelesaikan tiga bagian terakhir dari gulungan peralatan konsolidasi terlebih dahulu. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhou Wei King memperlambat pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, membiarkan tubuhnya cukup istirahat. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu, dan ketika malam tiba, dia akhirnya menyelesaikan beberapa set terakhir dari consolidating equipment scrolls. Cahaya hijau redup mengelilingi tubuhnya, sementara ujung kuasnya bersinar dengan cahaya perak. Pada saat ini, dua permata elemental mata kucing Aleksandrite di pergelangan tangan kiri Zhou Wei King masing-masing bersinar dengan permata elemental spasial dan angin. Di bawah pengaruh atribut elemen spasial dan angin, kuas di tangannya mengalir dengan lancar di kertas konsolidasi di depannya. Dia telah membuat hampir seribu gulungan peralatan konsolidasi ini, dan sangat akrab dengannya. Pukulan terakhir, bola balik, terhubung dan diuraikan. Tinta konsolidasi bergabung dengan sempurna, dan cahaya kemasan mengalir. Selesai. Gambar ke seribu. Hah? Akhirnya selesai juga. Zhou Wei King membuang sikat di tangannya, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, tidak peduli dengan citranya sama sekali saat dia berbaring di kamar, menghirup udara dalam jumlah besar, dengan rakus menghirupnya. Akhirnya, itu selesai. 392 set gulungan peralatan konsolidasi, di bawah pekerjaan konstannya setiap hari, dia akhirnya berhasil. Rasa pencapaian yang luar biasa memenuhi hatinya, dan dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya. Semangatnya yang tegang perlahan mengendur, dan kenangan selama empat bulan terakhir membuat gulungan peralatan konsolidasi memenuhi pikirannya. Menutup matanya, Zhou Wei King hampir bisa mendengar suara darahnya mengalir melalui pembuluh darahnya. Dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun, hanya berbaring dengan nyaman. Penglihatannya mulai kabur, dan saat seluruh tubuhnya rileks, rasa kantuk menyebar ke setiap inci tubuhnya. Napasnya menjadi teratur, dan begitu saja, dia berbaring di atas meja dan tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, kucing gemuk harimau putih, yang telah bersarang di samping Zhou Wei King, tiba-tiba berdiri, mata ungu mudanya bergerak sedikit saat menatap Zhou Wei King. Kata, raja didahinya bergerak sedikit, dan tiba-tiba, seolah-olah menemukan sesuatu, ia melompat ke arah kepala Zhou Wei King, mengangkat cakarnya dan mendorong wajah Zhou Wei King, geraman rendah keluar dari mulutnya. Hentikan, kucing gemuk, Zhou Wei King membalik dan mendorong Fad Chat pergi, terus tidur. Fad Chat bertahan dan melompat ke sisi lain tubuhnya, terus mendorong kepalanya. Kali ini, Zhou Wei King tampak sedikit bangun. Hem, kenapa panas sekali? Dia mengerutkan keningnya, menarik-narik pakaiannya. Namun, di detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Asterisk puff asterisk suara lembut terdengar, dan pakaian Zhou Wei King langsung berubah menjadi debu. Bahkan Fad Chat di sampingnya terlempar sejauh dua yard dari benturan. Dia telah tertidur lelap beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin, rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Pada saat ini, di permukaan kulit Zhou Wei King, tato harimau hitam itu melonjak seperti ombak, beriak dengan keras. Energi surgawi di tubuhnya seperti air mendidih, begelombang dan bergolak. Energi surgawi tirani menyebar ke segala arah, dan target akhirnya adalah titik akupuntur kihai, sekitar 1,5 inci dari tulang belakang lumbar ketiga. Itu adalah titik akupuntur ketujuh dari bagian kedua dari teknik dewa abadi. Hal yang paling ditakuti Zhou Wei King telah terjadi. Sudah hampir setengah tahun sejak dia menembus titik akupuntur kematian terakhir, dan dalam 4 bulan terakhir, meskipun dia tidak sengaja berkultivasi, dia terus-menerus menggunakan energi langitnya setiap hari, menyebabkan 11 titik akupuntur kematiannya menyerap energi surgawi di udara. Meskipun dia sengaja tidak menembus titik akupuntur kematian, energi surgawi di tubuhnya telah mencapai titik luapan. Sebelumnya, ketika dia telah menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi terakhir, dia benar-benar rileks, dan lupa untuk terus mengendalikan energi langitnya. Saat dia tertidur lelap, energi surgawi mengalir dengan sendirinya, dan ruang tertutup menyebabkannya mengamuk, secara otomatis menembus titik akupuntur kematian. Kucing gemuk merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan berusaha mati-matian untuk membangunkannya. Tanpa persiapan apapun, energi surgawi yang melonjak telah menuju ke titik akupuntur kematiannya yang ke-12. F asteris asteris K. Bukankah ini memaksa gadis yang baik ke dalam prostitusi? Zou Wei King meraung marah dan sedih di dalam hatinya. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa berbicara. Energi surgawi yang melonjak telah benar-benar terlepas dari kendalinya, menekannya selangkah demi selangkah, seperti pasukan besar, langsung menuju ke titik akupuntur kihai. Karena fakta bahwa 8 titik akupuntur kematian dari bagian kedua teknik dewa abadi sebagian besar berada di sisi tulang belakang, dengan demikian, ketika energi surgawi melewati 6 titik akupuntur kematian yang telah ditembus oleh Zou Wei King, setiap kali melewati titik akupuntur, energi surgawi akan ditekan oleh pusaran energi titik akupuntur kematian, menjadi semakin mengamuk saat terus turun. Pada titik ini, Zou Wei King merasa seolah tulang punggungnya adalah batang besi merah yang terbakar, dan itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Berapa banyak saraf di sekitar tulang belakang. Semuanya dirangsang oleh energi surgawi yang menakutkan, dan perasaan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan, dan tubuhnya kejang tak terkendali di tanah. Setiap kali dia kejang, tato harimau hitam di tubuhnya semakin tebal, dan ototnya membengkak, meridiannya beriak seperti ular kecil di bawah kulitnya. Seluruh tubuhnya kejang-kejang dan gemetar di tanah. Karena rasa sakit yang hebat, dia telah mengaktifkan keadaan perubahan iblis. Namun, bahkan di negara perubahan iblis, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kecepatan pemulihan tubuhnya, tetapi rasa sakit yang hebat juga menjadi lebih jelas. Dari 36 titik akupuntur kematian tubuh manusia, titik akupuntur Ki Hai jelas merupakan salah satu yang paling penting. Alasannya sederhana, itu adalah tempat penyimpanan energi surgawi. Ki Hai dan Tian adalah tempat berkumpulnya energi surgawi. Pada titik ini, semua energi surgawi melonjak dengan gila-gilaan dari anggota tubuh dan tulangnya, mengalir deras ke tulang punggungnya. Zou Wei Qing yakin bahwa jika bukan karena negara perubahan iblis yang melindungi meridiannya, dan jika bukan karena manik-manik hitam dan tubuhnya yang jauh lebih keras daripada orang normal, titik akupuntur Ki Hai mungkin sudah meledak. Dalam hatinya, Zou Wei Qing sudah mengutuk pencipta teknik dewa abadi, semua 18 generasi leluhur. Namun, energi surgawi yang mengamuk masih mengalir ke bawah, dan sepertinya akan mencapai titik akupuntur Ki Hai miliknya. Ayo, jika aku mati, biarlah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Zou Wei Qing merasa seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kegilaan. Pada titik ini, hatinya dipenuhi dengan rasa haus yang tak ada habisnya, rasa haus akan Bing Air-nya. Kalau saja pada saat ini, Bing Air ada di sisiku. Asteris Bang Asteris energi surgawi akhirnya mengalir ke titik akupuntur Ki Hai. Karena saat ini, energi surgawi telah terisi penuh, segera setelah memasuki titik akupuntur Ki Hai, energi itu langsung menerobos. Zou Wei Qing merasa seolah ada sesuatu yang meledak di dalam tubuhnya. Meskipun Ki Hai dan Tian tidak hancur, itu masih penuh dengan lubang dari ledakan dahsyat itu. Energi surgawi menyerbu ke dalam tubuhnya melalui lubang, mendatangkan malapetaka. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menyemburkan kabut darah tebal. Asteris Bang Asteris pintu dibanting terbuka, dan Huyan Aobo dan Feng Yu masuk bersamaan. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka berhenti. Saat ini, situasi Zou Wei Qing terlalu tragis. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kabut darah, dan otot serta meridiannya menggeliat dan menggeliat. Tato harimau beredar di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan energi surgawi yang kental. Di mata Huyan Aobo dan Feng Yu, Zou Wei Qing saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai penyimpangan kultifasi sederhana. Keduanya tercengang, dan dengan tingkat kultifasi mereka, mereka secara alami dapat merasakan energi surgawi dalam tubuh Zou Wei Qing mengamuk. Ini, apa yang terjadi? Wajah Huyan Aobo memerah, dan dia akan bergegas maju, tetapi ditahan oleh Feng Yu. Bab 134 Jangan pergi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Tian Xiao Wei tampaknya telah runtuh. Jika kita menggunakan energi surgawi kita untuk membantunya, itu hanya akan memiliki efek sebaliknya. Alis Feng Yu berkerut, pembulu darah di dahinya berdenyut. Huyan Aobo berkata dengan marah, meski begitu, kita tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Ini semua salahku, aku seharusnya tidak mendorong anak ini terlalu keras, kalau tidak dia tidak akan memasuki penyimpangan kultifasi. Saat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, kucing gemuk harimau putih yang telah terlempar ke samping oleh Zou Wei Qing tiba-tiba melompat. Tubuhnya yang awalnya kecil tiba-tiba bertambah besar, dan dalam sekejap mata, ia telah menjadi harimau putih sepanjang tiga chi. Dua kaki depannya mendarat di bahu Zou Wei Qing, dan tubuhnya yang besar langsung menekan Zou Wei Qing, mencegahnya bergerak. Perubahan tiba-tiba Fat Chat membuat Huyan Aobo dan Feng Yu ketakutan. Feng Yu hendak bergerak, tapi kali ini dia ditahan oleh Huyan Aobo. Jangan bergerak, sepertinya mencoba menyelamatkan Xiao Wei. Sebuah cahaya putih terang meledak dari tubuh Fat Chat, menyelimuti seluruh tubuh Zou Wei Qing. Kepala harimau besar Fat Chat berada tepat di depan Zou Wei Qing, dan dengan bobot dan kekuatannya yang besar, ia menekan anggota tubuh Zou Wei Qing. Pada saat yang sama, tubuhnya juga diwarnai merah oleh kabut darah yang keluar dari Zou Wei Qing. Tato, Raja Biru Tua didahi Fat Chat menyala, dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya, menekan dahi Zou Wei Qing. Tato, Raja yang lebih besar tercetak tepat di atas Tato, Raja Hitam didahi Zou Wei Qing, dan kabut putih tebal dihembuskan dari mulutnya, memasuki tujuh lubang Zou Wei Qing. Kabut putih terus bersinar, memasuki tubuh Zou Wei Qing melalui pori-porinya. Zou Wei Qing sama sekali tidak merasakan tekanan yang diberikan kucing gemuk pada tubuhnya. Apa yang dia rasakan adalah sensasi dingin yang mengalir ke tubuhnya, dan segera, dan tianya, yang penuh dengan lubang, tersumbat. Setelah itu, sensasi dingin sangat mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Gila, haus darah, jahat, segala macam emosi negatif melonjak keluar, tetapi pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh Fad Chat, tidak bisa bergerak sama sekali. Saat kabut putih memasuki tubuhnya, energi surgawi yang mengamuk di tubuhnya perlahan menjadi tenang, dan energi surgawi yang awalnya berbentuk gas perlahan mengembun menjadi tetesan, mengalir melalui meridiannya seperti merkuri. Sebenarnya, bahkan tanpa bantuan kucing gemuk, Zou Wei Qing masih bisa melewatinya. Kemampuan pemulihannya terlalu kuat. Namun, selama beberapa hari terakhir, untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia telah menghabiskan terlalu banyak semangat dan semangatnya. Jika dia mengalami rasa sakit yang hebat secara tiba-tiba, itu bisa menyebabkan semangatnya hancur. Jika itu terjadi, bahkan jika dia berhasil membuka titik akupuntur kematian ke-12, dia tetap akan berubah menjadi idiot. Menyadari kemungkinan itu, Fad Chat berinisiatif membantu. Namun, dengan sangat cepat, mata kucing gemuk dipenuhi kepanikan. Itu karena dia menyadari bahwa dari tubuh Zou Wei Qing, ada kekuatan hisap yang kuat, dengan gila dan rakus menghisap kabut putih yang telah dia keluarkan. Ini terutama terjadi pada dahi mereka, dan dia tidak dapat membebaskan diri meskipun dia menginginkannya. Warna merah darah di mata Zou Wei Qing tampak semakin gelap. Fad Chat berpikir dalam hati, Bajingan, Bajingan ini. Saya menyelamatkannya, dan dia ingin melahap saya. Bajingan ini. Meskipun dia tahu bahwa Zou Wei Qing saat ini tidak sadarkan diri, itu masih sangat berbahaya baginya. Itu karena dalam proses devoring, energi di kedua tubuh mereka terus meningkat, dan setelah itu melebihi kendalinya, maka Zou Wei Qing tidak hanya akan meledak dan mati karena devoring, dia juga akan tersedot hingga kering, sama seperti forest di rewolves itu. Tidak punya pilihan lain, mata kucing gemuk bersinar dengan cahaya ungu, menusuk tepat ke mata merah Zou Wei Qing. Suara, Wu Wu, yang aneh terdengar dari mulutnya, suaranya naik turun secara ritmis, jelas merupakan bahasa yang unik. Begitu mata merah darah Fad Chat ditembus oleh cahaya ungu, tubuh Zou Wei Qing bergetar hebat, dan devoring benar-benar berhenti. Saat berikutnya, cahaya merah darah merembes keluar dari bawah kulitnya, dan cahaya di sekitar tubuh Fad Chat perlahan berubah dari putih menjadi ungu. Warna ungu dan merah darah bercampur menjadi satu dan membentuk simbol khusus di udara. Simbol ini tampak sedikit seperti partitur musik, dan saat itu terbentuk, Zou Wei Qing dan Fad Chat keduanya bergidik, menghembuskan napas pada saat yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang dilepaskan dari tubuh mereka, mengembun di udara dan menyatu pada warna merah dan merah. Simbol ungu. Dalam sekejap, simbol itu berubah menjadi emas, menerangi seluruh ruangan. Emas yang cemerlang dan gemerlap menyelimuti tubuh mereka, dan simbol itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Saat kucing gemuk mengangkat kepalanya, kedua bagian itu bergabung menjadi simbol, Raja Didahi Zou Wei Qing. Feng Yu menyenggol Huyan Aobo di sampingnya, Patua Huyan, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Huyan Aobo menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, aku tidak tahu, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, tampaknya itu adalah ritual kuno. Harimau putih di samping Xiaowei memiliki aura yang sangat aneh, agak mirip. Saat dia mengatakan itu, dia dan Feng Yu saling memandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Emosi Feng Yu jelas gugup, jangan katakan itu keras-keras, kalau tidak itu bisa membawa bencana bagi kita. Tidak peduli apa, untuk Xiaowei saat ini, itu jelas bukan hal yang buruk. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang, ayo pergi. Pada saat ini, di dalam hatinya dan Huyan Aobo, sebuah nama muncul, sebuah nama yang tidak berani mereka ucapkan dengan lantang. Huyan Aobo dan Feng Yu pergi, dan emas di ruangan itu perlahan memudar. Fat Chat tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan dengan embusan, dia jatuh ke tubuh Zhou Wei King, matanya terpejam, seolah-olah dia pingsan. Situasi Zhou Wei King persis sama, dia hanya merasakan sakit kepala. Ketika simbol itu tercetak di dahinya, dia merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum tajam, dan setelah rasa sakit yang hebat, penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Tentu saja, ketidaksadaran Zhou Wei King tidak mempengaruhi perubahan pada tubuhnya. Permata elemental dan fisik di pergelangan tangannya menyala, dan perlahan mulai terbelah. Menerobos ke tingkat ke-12 energi surgawi, dari keadaan gas ke keadaan cair, ini membutuhkan sebuah proses. Proses ini juga merupakan proses evolusi dari dua permata menjadi tiga permata. Ketika manik surgawi memiliki energi surgawi yang cukup, secara otomatis akan terbelah dan membentuk permata berikutnya. Adapun Zhou Wei King, dia akhirnya menyelesaikan tahap pertama dari empat tahap energi surgawi, energi jing surgawi. Energi langitnya berubah dari wujud gas ke wujud cair berarti bahwa energi langit surgawinya telah menjadi energi surgawi sen. Sejak saat ini dan seterusnya, dia bukan lagi guru manik surgawi pemula. Dia sekarang adalah master si tingkat atas yang kuat. Tato harimau hitam di tubuh Zhou Wei King bergerak secara ritmis, dan energi surgawi yang seperti merkuri beredar di dalam tubuhnya. Titik akupuntur kematian kihai yang baru dibuka telah membentuk pusaran energi yang jauh lebih besar daripada 11 titik akupuntur kematian sebelumnya. Tidak hanya menyerap sejumlah besar energi surgawi dari udara, itu juga menjadi pusat kendali untuk 11 pusaran energi titik akupuntur kematian lainnya. Tubuh Zhou Wei King juga diubah oleh energi surgawi yang seperti merkuri. Dari energi surgawi jing menjadi energi surgawi sen, dari dua permata menjadi tiga permata. Bagi master bed surgawi, ini adalah lompatan besar dalam kualitas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhou Wei King akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam ingatannya, sebelum dia pingsan, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Sangat nyaman. Rasa kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa nyaman yang tak terlukiskan memenuhi hati dan pikirannya, dan dia dengan cepat sadar kembali. Saat dia hendak meregangkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia sedang ditekan oleh sesuatu. Dia mengedipkan matanya, dan yang muncul di depannya adalah kepala harimau besar. Fad Chet terbangun saat tubuh Zhou Wei King berkedut, dan dia menatapnya tanpa berkedip. Zhou Wei King dapat dengan jelas melihat kesedihan dan kemarahan yang kuat di matanya. Saat ingatannya perlahan kembali, dia samar-samar ingat bahwa Fad Chetlah yang telah membantunya melewati masa-masa sulit. Kucing gendut, saatnya kamu menurunkan berat badan. Cepat turun, aku tidak bisa bernapas karena berat badanmu. Mengaum. Fad Chet mengeluarkan geraman rendah, membuka mulutnya lebar-lebar untuk memperlihatkan deretan gigi tajam. Ia benar-benar ingin menggigit dan mengakhiri hidup bajingan ini di depannya, tetapi tidak mungkin melakukannya saat ini. Awalnya, dia mengikutinya untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akhirnya akan dimanfaatkan oleh bajingan ini. Sayangnya, pada saat itu, selain pilihan itu, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, dan tidak punya cara lain untuk melarikan diri dari devor. Sangat penuh kebencian, sangat penuh kebencian. Bajingan ini, dia benar-benar berani memanggilnya gendut, sungguh tidak berperasaan. Dengan asterisk swash, Fat Chat melompat ke samping, tubuhnya menyusut dengan cepat hingga panjangnya hanya beberapa ci. Zhou Wei King membalik dan duduk. Melihat tubuh telanjangnya, berlumuran darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, teknik dewa abadi omong kosong ini, cepat atau lambat akan membunuhku. Kecepatan kultivasi saya sangat cepat. Keparat, menaikkan satu tingkat kultivasi seperti mati sekali. Saat Zhou Wei King melampiaskan rasa frustrasi di hatinya, dia mengambil kucing gemuk yang menyusut dan menempatkannya di depannya, mencium dahinya dengan keras. Aku tahu kamu menyelamatkanku, terima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia menarik kucing gendut ke dalam pelukannya, tidak menyadari tatapan rumit kesedihan dan kemarahan di mata kucing gendut. Sebaliknya, dia melihat dengan gembira permata elemental dan fisik baru di sekitar pergelangan tangannya. Permata elemental mata kucing Alexandrite dan permata fisik Giok S telah meningkat menjadi tiga. Dengan tiga permata fisik kekuatan murni, kekuatannya meningkat 1,5 kali lipat. Selain kekuatan fisiknya setelah menyatu dengan tasbih hitam, kedua lengannya kini lebih dari 3.000 Jin. 135. Memeluk kucing gemuk harimau putih yang juga berlumuran darah, Zhou Wei King menemukan satu set pakaian bersih dan berlari keluar untuk membasuh tubuhnya telanjang. Karena halaman itu penuh dengan laki-laki, dia tidak takut terlihat. Terlebih lagi, bahkan jika dia terlihat, apakah orang ini akan peduli? Siapa tahu, dia bahkan mungkin membebankan biaya padanya. Setelah mendapatkan ember kayu besar berisi air, dia memeluk Fad Chet dan melompat masuk, menyebabkan Fad Chet tidak punya pilihan selain mendayung agar tetap bertahan sambil berteriak marah. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak, membantu membersihkan bulunya yang berlumuran darah. Tertawa pelan, kucing gendut, bagaimanapun juga, kamu tetap perempuan, ini bisa dianggap sebagai pasangan yang sedang mandi. Hehehe. Mendengar kata-katanya, Fad Chet terdorong untuk membenturkan kepalanya ke dinding, memperlihatkan taring dan cakarnya saat dia meronta. Zhou Wei King tertawa dan membantu membersihkannya sebelum mengeluarkannya dari ember kayu. Kemudian dia membasuh tubuhnya sendiri. Kondisi mentalnya memang berbeda dengan orang biasa. Setelah mengalami sakit tadi malam, setelah mandi, seluruh tubuhnya segar kembali, dan dia hampir melupakan rasa sakit tadi malam. Itu adalah kasus khas melupakan rasa sakit setelah bekas luka sembuh. Faktanya, karena kepribadian inilah dia mampu bertahan dengan teknik dewa abadi. Tahun itu, pencipta teknik dewa abadi juga seorang kultifator kuat yang diberkati oleh surga, memiliki bakat dan pertemuan kebetulan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Pada akhirnya, alasan mengapa dia mati di bawah teknik dewa abadi bukan karena tubuhnya tidak dapat menahannya, tetapi karena jiwanya runtuh karena rasa sakit. Pada akhirnya, dia meninggal di bawah rasa sakit yang luar biasa dari meridian kihai. Setelah mandi dan berganti pakaian baru, Zhou Weiqing menemukan setumpuk makanan untuk dimakan, merasa segar kembali. Seolah-olah kelelahan beberapa bulan terakhir telah tersapu. Xiao Wei, kemari sebentar, baru setelah dia selesai makan, suara huyan aobo terdengar. Sebenarnya, ketika dia bangun, huyan aobo dan Feng Yu yang tidak bisa tidur sudah tahu. Hanya saja mereka tidak mengganggunya. Melihat penampilan bocah ini yang semarak, mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa setelah mengalami penyimpangan ki, yang begitu serius, bocah ini dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Guru, saya selesai membuat semua gulungan kemarin. Zhou Weiqing datang ke kamar huyan aobo dan dengan bersemangat memberitahunya. Adapun rasa sakit yang dia alami saat berkultifasi teknik dewa abadi, dia tidak menyebutkan sepatah katapun. Huyyan aobo dan Feng Yu melirik kucing gemuk di lengannya dengan hati-hati, yang telah menutup matanya dan terus tidur. Mereka sepertinya menghindari sesuatu, dan karena Zhou Weiqing tidak menyebutkan apapun tentang malam sebelumnya, mereka juga tidak menyebutkannya. Huyyan aobo tersenyum dan berkata, bagus sudah selesai. Hanya dalam beberapa bulan, Anda telah menyelesaikan bagian tersulit dari pelatihan master peralatan konsolidasi kami. Sudah waktunya untuk menuju ke kota Feili. Kemasi barang-barang Anda dan pergi hari ini. Mendengar bahwa Huyyan aobo ingin dia pergi hari ini, ekspresi gembira Zhou Weiqing meredup, dan dia menempatkan Fat Chat kembali ke jubahnya. Dengan suara keras, dia berlutut di depan Huyyan aobo dan Feng Yu, bersujud tiga kali. Huyyan aobo tidak menghentikannya. Pada saat ini, hanya ada kelegaan di matanya. Guru manapun yang dapat mengajar murid yang luar biasa seperti itu mungkin akan memiliki emosi yang sama dengannya. Setelah bersujud, Zhou Weiqing berdiri sekali lagi. Wajahnya tidak memiliki senyum riang yang biasa, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Huyyan aobo merasakan penglihatannya kabur, dan dia menarik nafas dalam-dalam, berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan air matanya jatuh saat dia memarahi sambil bercanda, cepat dan enyahlah, bahwa sisa tinta konsolidasi dan kertas konsolidasi bersamamu. Tinggalkan saja gulungannya. Aku, ayahmu, akan pensiun hari ini. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, setelah saya menjual gulungan yang Anda buat kali ini, Feng Tua dan saya akan berkeliling benua. Siapa tahu, mungkin suatu hari kami akan datang mencarimu. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, Hehehe, siapa tahu, mungkin saat itu aku akan menjadi master peralatan konsolidasi panggung Song. Selamat tinggal guru, selamat tinggal senior Feng Yu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Huyan Aobo dan Feng Yu dapat dengan jelas melihat bahwa setelah dia berbalik, bahunya sedikit bergerak. Zhou Weiqing dengan cepat bergegas kembali ke kamarnya, dan saat dia menutup pintu, dia menggosok matanya dengan keras. Bagaimana saya bisa membiarkan pasir masuk ke mata saya bahkan di dalam ruangan. Meskipun dia adalah orang yang berkulit tebal, dan telah mempelajari banyak trik tak tahu malu dari Mu'en, tapi itu tidak menghentikannya untuk mengetahui siapa yang baik padanya. Dari pertama kali dia bertemu Huyan Aobo, hingga saat ini ketika dia belajar darinya, mereka hanya saling kenal selama lima bulan. Namun, Zhou Weiqing sangat jelas betapa banyak yang telah dilakukan gurunya untuknya. Tidak peduli apakah itu Socketing Scrolls, atau beberapa bulan terakhir untuk membantunya dalam kultivasinya, Huyan Aobo telah memberinya semua yang dia ketahui. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Jika bukan karena bimbingan hati-hati Huyan Aobo dan dukungan keuangan tanpa pamrih, dia tidak akan bisa menjadi master peralatan konsolidasi dalam waktu sesingkat itu. Prinsip hidup Zhou Weiqing adalah siapapun yang baik padanya, dia akan membalasnya seratus kali lipat, siapapun yang jahat padanya, dia akan membalasnya seratus kali lipat. Di sisi lain, setelah Zhou Weiqing berbalik dan pergi, tubuh Huyan Aobo bergoyang sedikit, dan dia menarik nafas dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri, dia akan menjadi kebanggaan terbesar dalam hidup orang tua ini, bukan yang lain. Zhou Weiqing pergi. Ketika dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Huyan Aobo dan Feng Yu, karena dia paling takut dengan pemandangan seperti itu. Namun, saat dia berjalan keluar dari halaman, dia berlutut di luar pintu dan bersujud tiga kali. Setelah itu, dia menggendong Fat Chat di tangannya dan berbalik untuk pergi. Pintu terbuka, dan Huyan Aobo dan Feng Yu muncul di pintu masuk halaman, mengirimnya pergi dengan tatapan mereka. Hanya setelah dia menghilang untuk waktu yang lama, Huyan Aobo akhirnya menghela nafas panjang, matanya dipenuhi kengganan. Kenapa kau tidak memeliharanya? Jika Anda mempertahankannya, dia akan tetap tinggal. Kata Feng Yu. Huyan Aobo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa begitu egois. Consolidating Equipment Master ditakdirkan untuk menjadi profesi tambahan baginya. Berapa banyak Master Manik Surgawi yang ada di Kerajaan Tiangong. Terlebih lagi, atributnya sangat unik. Dia akan melangkah lebih jauh. Feng Yu tersenyum tipis dan berkata, Pak Tua Huyan, aku baru menyadari hari ini bahwa kamu sebenarnya memiliki beberapa poin yang mengemaskan. Apakah kita benar-benar akan berkeliling seperti yang Anda katakan? Huyan Aobo tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa tidak? Karena saya tidak memiliki ruang untuk peningkatan dalam profesi Master Peralatan Konsolidasi, dan memiliki murid yang luar biasa, mengapa saya harus melanjutkan? Jika saya tidak memanfaatkan kenyataan bahwa saya tidak bisa berjalan lagi, bagaimana saya bisa menjalani hidup saya? Ayo pergi, ayo berkemas dan pergi. Kota Feili terletak di utara Kekaisaran Feili, dan jarak dari Kota Flying Hill ke Kekaisaran Heavenly Bow hampir dua kali jarak antara Kota Flying Hill dan Kekaisaran Heavenly Bow. Setelah keluar dari Flying Hill City, Zhou Weiking menghitung hari, dan menemukan bahwa waktunya memang sempit. Hanya ada selusin hari tersisa sebelum dia dan Sangguan Binger setuju untuk bertemu di Kota Feili. Hanya dengan melakukan perjalanan siang dan malam barulah mereka dapat mencapainya. Dengan demikian, segera setelah mereka meninggalkan kota, Zhou Weiking segera melepaskan bed surgawi, dan roda atribut berubah menjadi wilayah hijau. Seperti sambaran petir, dia menuju Kota Feili menurut peta. Perjalanan ini sangat membantunya. Tingkat kultivasinya baru saja mencapai tahap tiga permata, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya setelah menerobos. Namun, segera setelah dia menggunakan win atribute Heavenly Energy, dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat dengan margin yang sangat besar dibandingkan ketika dia berada di tahap dua permata. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, bahkan tanpa menggunakan kaki kanan iblis, dia bisa dengan jelas merasakan kenikmatan menjadi seringan burung layang-layang. Yang paling mengejutkannya adalah kendalinya atas kecepatannya, dan dengan satu pikiran, kendalinya atas energi surgawi atribut angin berkali-kali lipat lebih akurat daripada sebelumnya. Jelas, ini adalah hasil dari pembuatan Consolidating Equipment Scrolls yang berkelanjutan selama beberapa bulan terakhir. Titik akupuntur kematian kihai teknik dewa abadi juga berbeda dari 11 titik akupuntur kematian sebelumnya. Kali ini, meski dia sangat menderita, manfaatnya juga sangat besar. Sebelumnya, pusaran air energi yang terbentuk dari titik akupuntur kematian semuanya independen, dan meskipun mereka masih satu kesatuan, tidak banyak hubungan di antara mereka. Namun, setelah titik akupuntur kematian kihai berbeda, pusaran air energi di kihai dan tiannya seperti pusat tubuhnya, di mana semua energi langitnya akan berkumpul dan beredar. Sebelas titik akupuntur kematian lainnya semuanya akan melepaskan dan menyerap energi surgawi dari pusat ini, dan setiap kali dia bernapas, kihai dan tian akan berputar secara otomatis, dan penyerapan serta konversi energi surgawi di udara akan menjadi dua kali lipat. Pada saat yang sama, perisai dewa abadi di kulitnya juga jauh lebih tebal. Pada saat yang sama, energi surgawi Zhou Wei Qing telah secara resmi memasuki tahap energi surgawi sen dari energi jing surgawi. Meskipun dia belum mencapai tahap pertama dari tahap energi surgawi sen, energi surgawinya sekarang mampu melepaskan karakteristik unik dari energi surgawi sen, yang merupakan pelepasan eksternal energi surgawi. Dengan pikiran, energi surgawi Zhou Wei Qing mampu berubah menjadi cahaya putih dan meninggalkan tubuhnya tanpa menggunakan manik surgawi. Tidak peduli serangan atau pertahanan, itu sangat jauh dari sebelumnya, di mana dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya. Keadaan cair energi surgawi juga memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan lebih sedikit dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dengan permata ketiga, bagi Master Beth surgawi, itu pasti merupakan lompatan besar dalam kekuatan, apalagi seseorang seperti Zhou Wei Qing. Satu-satunya masalah yang dia hadapi sekarang adalah penyimpanan keterampilan dan peralatan konsolidasi. Dari tiga permata fisiknya, dia hanya berhasil mengkonsolidasikan satu busur tuan besar. Karena dia sibuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan satu-satunya gulir set legendaris yang diwariskan dari generasi ke generasi ke permata fisiknya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia mencapai kota Feli. Bab 136 Dari tiga permata elemental Zhou Wei Qing, hanya permata elemental pertamanya yang telah menyelesaikan penyimpanan keterampilan. Sedangkan untuk permata elemen keduanya, dia hanya berhasil menyimpan keterampilan atribut angin dari beruang es yang sangat disukai Zhou Wei Qing. Dalam hal ini, dia mirip dengan sangguan Bing Er. Untuk melepaskan sepenuhnya kekuatannya saat ini, dia masih harus melalui sejumlah besar penyimpanan keterampilan. Misalnya, atribut iblis yang tidak bisa dia simpan, dan atribut waktu yang membutuhkan keberuntungan, dia tidak tahu apakah dia bisa menaikkannya. Tentu saja, tidak peduli apapun, kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari Master Bat Surgawi tiga permata manapun. Lagi pula, permata elemental pertamanya telah berevolusi ke tahap tiga permata. Meskipun sulit untuk menyimpan keterampilan, evolusi konstan dari keterampilan tersimpan karena jumlah permata surgawi meningkat adalah sesuatu yang sangat disukai Zhou Wei Qing. Setelah beberapa hari bepergian, Zhou Wei Qing menyadari bahwa jika dia hanya menggunakan energi surgawi atribut anginnya untuk meningkatkan kecepatannya, maka dengan kemampuan pemulihan teknik dewa abadi, energi surgawinya akan dapat bertahan lama tanpa berlari. Keluar. Di bawah aktivasi titik akupuntur kihai, kecepatan pemulihan energi surgawi teknik dewa abadi menjadi lebih baik dan lebih baik. Hal yang paling mengejutkan Zhou Wei Qing adalah kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu berapa banyak yang akan dimiliki Master Manik Surgawi lainnya dengan permata fisik kekuatan murni ketika mereka mencapai tahap tiga permata, tetapi dia yakin bahwa kekuatannya sendiri pasti tidak normal. Sebelumnya, perkiraannya tentang tiga ribu jin masih terlalu rendah, dan dia tidak tahu seberapa banyak yang bisa dia capai. Bagaimanapun, dia dapat dengan mudah mencabut pohon besar yang membutuhkan seseorang untuk memeluknya. Agar tidak menunda pertemuannya dengan sangguan Bing Er, Zhou Wei Qing makan dan tidur di tempat terbuka sepanjang jalan. Saat dia bergegas, dia mengalami berbagai peningkatan yang dia peroleh setelah mencapai tahap si tingkat atas. Akhirnya, pada hari ke-14, mereka mencapai ibu kota kekaisaran Feili, kota Feili. Ketika Zhou Wei Qing pertama kali melihat kota Feili, dia tertegun tak bisa berkata-kata. Ini adalah kota terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Melihat dari jauh, kota Feili tampak seperti monster besar, menunggu. Lokasi geografis kota Feili sangat bagus. Di sebelah barat dan utara, dikelilingi oleh pegunungan tinggi, dan di sebelah timur adalah Danau Feili yang terkenal dari kekaisaran Feili. Itu adalah lokasi yang strategis, dan merupakan pusat politik dan militer kekaisaran Feili. Tembok kota tingginya lebih dari 100 meter, dan setiap 20 meter, ada menara pemanah besar yang dilengkapi dengan busur besar. Di sisi selatan, menghadap Zhou Wei Qing, ada enam gerbang kota besar. Di luar kota, ada parit yang lebarnya lebih dari 100 meter, dan enam jembatan tarik besar terbentang melintasi parit. Di tembok kota kuno, lambang pedang suci kekaisaran Feili bersinar dengan kemuliaan kekaisaran. Lambang ini dicat emas, bersinar terang di bawah sinar matahari. Zhou Wei Qing pernah mendengar bahwa populasi kota Feili saja sudah lebih dari seluruh populasi kekaisaran Tiangong. Di seluruh daratan tanpa batas, kota ini pasti masuk dalam 10 besar. Itu juga salah satu kota terbesar di seluruh daratan tanpa batas, setara dengan ibu kota kekaisaran Baida, kota Baida. Dengan rasa kaget yang kuat, Zhou Wei Qing berjalan melintasi jembatan tarik. Dia melihat bahwa setiap gerbang kota dijaga oleh 100 tentara, tetapi gerbangnya terbuka lebar, tanpa ada pemeriksaan atau pemeriksaan. Para prajurit yang menjaga gerbang semuanya dipersenjatai dengan tombak panjang, mengenakan baju besi yang bagus. Unggung mereka lurus, dan mereka mengeluarkan aura muram. Apakah ini suasana kerajaan besar? Saya bertanya-tanya kapan ibu pertiwi saya akan memiliki kota seperti itu. Zhou Wei Qing menghela nafas dalam hati. Dibandingkan dengan kekaisaran Feili, kekaisaran Tiangong terlalu lemah. Bahkan jika kekaisaran Feili adalah sekutu, lalu kenapa lebih baik baginya untuk memilikinya sendiri? Saat dia memikirkannya, dia berjalan ke kota Feili. Hal pertama yang dilihatnya adalah jalan lebar yang dapat memuat 15 kereta kuda berdampingan. Jalan granitnya halus dan lebar, dan toko-toko di kedua sisi jalan setinggi setidaknya tiga lantai, terbentang sejauh mata memandang. Ada aliran orang yang tak ada habisnya, dan itu memang pemandangan yang ramai. Zhou Wei Qing melakukan perhitungan sederhana untuk hari-hari itu. Masih ada dua hari sebelum pertemuan dengan Sangguan Bing Er. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk bertemu di pintu masuk Akademi Militer Feili, agar mereka bisa mengikuti ujian masuk bersama. Keduanya tidak tahu banyak tentang akademi, hanya saja persyaratannya ketat, dan juga merupakan akademi militer tertinggi di kekaisaran Feili. Tidak peduli orang biasa atau bangsawan, mereka harus lulus ujian sebelum mereka bisa masuk. Batas usia adalah 20 tahun ke bawah. Selain itu, mereka tidak tahu apa persyaratan lainnya, juga tidak tahu tentang apa ujiannya. Untungnya, mereka tidak terlambat. Sesampainya di kota Feili, Zhou Wei Qing akhirnya bisa bersantai. Masih ada dua hari tersisa, apa yang harus dia lakukan? Hehehe, ayo makan enak dulu. Saat dia memikirkan hal itu, Zhou Wei Qing menuju ke kota. Dia berencana untuk makan terlebih dahulu sebelum mencari tempat tinggal, sebelum menanyakan lokasi Akademi Militer Feili. Saat ini, dia masih memiliki sejumlah uang, tetapi itu tidak banyak. Karena itu, dia memiliki dua hal yang harus segera dia tangani. Yang pertama tentu saja menjual 10 set gulungan peralatan konsolidasi yang dia miliki bersamanya, untuk mendapatkan uang terlebih dahulu. Adapun yang kedua, tentu saja melakukan perjalanan ke istana penyimpanan keterampilan. Untuk menyimpan semua keterampilan yang dia butuhkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Dengan profesinya sebagai consolidating equipment master, dia tidak takut kekurangan uang di kemudian hari. Kalau saja dia bisa menyewa rumah yang bagus di dekat Akademi, dan tinggal bersama Bing Er, itu akan sempurna. Saat dia berpikir sampai saat itu, senyum di wajahnya berubah cabul. Setelah menemukan restoran yang bagus untuk makan enak, Zhou Wei Qing juga menanyakan lokasi istana penyimpanan keterampilan dan Akademi Militer Feili. Secara kebetulan, mereka berdua berada di sisi timur kota Feili. Karena Danau Feili, sisi timur kota Feili adalah bagian kota tersibuk. Istana Kekaisaran Feili berada di sisi utara kota Feili, menghadap ke selatan. Zhou Wei Qing dengan penuh semangat berlari ke arah timur, bertanya-tanya sambil berjalan. Kota ini terlalu besar, dan butuh waktu 4 jam penuh untuk menemukan lokasi istana penyimpanan keterampilan. Hanya ketika matahari terbenam, dia akhirnya menemukan lokasi istana penyimpanan keterampilan. Dia telah mendengar dari orang yang lewat bahwa kedua sisi istana penyimpanan keterampilan dikenal sebagai distrik sekolah, dan semua akademi utama berlokasi di sana. Tentu, itu termasuk Akademi Militer Feili. Skill Storing Palace di depannya hampir persis sama dengan yang dia lihat di Flying Hill City, satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Bangunan besar seperti istana itu tingginya sekitar 30 meter, lebih dari dua kali ukuran istana penyimpanan keterampilan kota Flying Hill. Pilar batu di depan pintu itu bukan 12, tapi 36, begitu tebal sehingga dibutuhkan setidaknya 5 orang untuk memeluknya. Ada juga berbagai ukiran di atas pilar, dan jika dilihat lebih dekat, mereka semua adalah binatang surgawi yang berbeda. Di bagian atas kubah, ada lambang Saint Swat Empire besar berbentuk salib yang bersinar terang, dan aura agung tak berbentuk terpancar darinya. Seperti yang diharapkan dari istana penyimpanan keterampilan kekaisaran Feili. Suasana yang begitu megah, bahkan lebih kuat dari istana kekaisarannya sendiri. Zhou Weiking berpikir dalam hati saat dia menaiki tangga. Sebelum dia sampai di pintu, empat tentara lapis baja berat dengan baju besi berlapis emas menghalangi jalannya. Itu seperti tembok kota. Oh saya mengerti. Zhou Weiking mulai sejenak, sebelum mengangkat tangan kanannya. Dengan pikiran, tiga permata fisik Ichi Jade muncul di sekitar pergelangan tangannya, berputar-putar dengan kabut es. Keempat penjaga skill storing palace yang memblokir Zhou Weiking jelas tertegun. Sebenarnya, penampilan Zhou Weiking saat ini benar-benar tidak menarik. Lagi pula, dia telah berada di jalan selama lebih dari 10 hari, dan tertutup debu. Rambutnya berantakan, dan janggutnya tidak dicukur. Apalagi seorang remaja, bahkan jika seseorang mengatakan dia berusia 30-an, mereka akan mempercayainya. Untungnya, dia menyimpan tasnya di kalung spasialnya, kalau tidak dia akan terlihat lebih buruk. Dia tampak sedikit seperti Master Bed Surgawi. Setelah ragu-ragu sejenak, keempat penjaga itu masih memberi jalan dan dengan hormat berkata, Selamat datang, Yang Mulia Guru Surgawi. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Heh, sama-sama, sama-sama. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke aolah utama istana penyimpanan keterampilan. Bukan hanya bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya juga merupakan versi yang diperbesar dari istana penyimpanan keterampilan kota Flying Hill. Zhou Weiking ragu-ragu sejenak, sebelum memilih pintu spatial atribute Heavenly Beast dan berjalan masuk. Dengan cincin penyembunyian yang telah diberikan tangsian kepadanya, dia telah menyamarkan permata elementalnya sebagai penampilan mata kucing hijau emas dari atribut spasial Bed Surgawi. Lagi pula, dia pasti harus menggunakan status master peralatan konsolidasinya, dan karena itu, dia memutuskan untuk terlebih dahulu memperkuat keterampilan atribut spasialnya. Berjalan di sepanjang koridor, dia menemukan bahwa itu memang mengarah ke bawah. Setelah sekitar 300 meter, dia berbelok di dua sudut, dan sebuah aolah besar muncul di depannya. Zhou Weiking tahu bahwa ini adalah tempat di mana dia harus memilih targetnya untuk penyimpanan keterampilan. Di tengah aolah, ada dua pria parubaya duduk di belakang meja. Melihat penampilan Zhou Weiking yang sering bepergian, mereka hanya bisa mengerutkan alis. Namun, Zhou Weiking tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Begitu dia tiba, dia mulai. Zhou Weiking dapat dengan jelas melihat bahwa tidak hanya ada tiga jalur, tetapi empat jalur. Selain jalur Si, Zun dan Zong, ada jalur tambahan dengan kata, Raja di atasnya. Dari dekorasi di pintu masuk, terlihat jelas bahwa itu jauh lebih baru daripada ketiga jalur lainnya. Raja, mungkinkah itu binatang surgawi panggung raja? Jika kamu ingin skill store, kamu harus membayar biayanya terlebih dahulu. Sebuah suara dingin menyela pikiran Zhou Weiking, dan dia dengan cepat berbalik untuk menghadapi dua pria parubaya, bertanya dengan rasa ingin tahu, Lansia, ini adalah pertama kalinya saya di kota Veli. Mungkinkah ada binatang surgawi panggung raja di jalan, raja ini? Pria parubaya di sebelah kiri mengangguk, berkata dengan bangga, itu benar, itu adalah binatang surgawi panggung raja. Apalagi kekaisaran Veli kita, bahkan di seluruh benua barat, hanya ada satu orang yang memiliki raja binatang surgawi panggung dengan penyimpanan keterampilan. Anak muda, apakah Anda seorang master permata atribut spasial? Bab 137. Zhou Weiking mengangguk dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya, berkata, Benar. Senior, apakah ada penyimpanan keterampilan King Stage Heavenly Beast untuk atribut lainnya? Pria parubaya memberikan ham menghina dan berkata, untuk apa Anda mengambil raja panggung surgawi binatang? Izinkan saya memberitahu Anda, hanya binatang surgawi atribut spasial kami yang memilikinya, dan itu adalah satu-satunya binatang surgawi panggung raja di istana penyimpanan keterampilan kota Veli kami. Tiga bulan yang lalu, untuk menangkap orang ini, master istana bergabung dengan 12 tetua, dan bahkan setelah kehilangan 4 tetua, mereka hampir tidak berhasil menangkap orang ini. Zhou Weiking sangat gembira, mengatakan, Senior, jika saya ingin skill store Heavenly Beast tahap raja ini, berapa biayanya? Mendengar kata-katanya, kedua pria parubaya itu saling bertukar pandang, ekspresi aneh di wajah mereka. Yang di sebelah kanan bergumam, ini yang ketujuh. Yang di sebelah kiri berkata, 100 ribu koin emas, begitu kamu membawa uangnya, kamu bisa masuk. Apa? 100 ribu koin emas? Zhou Weiking menatap kedua pria parubaya itu dengan kaget. Dia memang memiliki sejumlah uang untuknya, yang diberikan kepadanya oleh ibunya ketika dia meninggalkan kota busur surgawi, tetapi itu hanya 10 ribu koin emas. Semua uang yang dia peroleh dari batalion busur langit telah ditukar dengan cincin tata ruang, bagaimana mungkin dia memiliki 10 ribu koin emas? Yang di sebelah kiri mendengus dan berkata, jika Anda ingin melihat seperti apa raja tahap surgawi binatang, Anda harus membayar harganya. Jika Anda tidak punya uang, jangan penasaran. Zhou Weiking ragu sejenak, tapi akhirnya menggertakkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri, baik, 100 ribu koin emas. Lansia, bagaimana dengan ini? Aku tidak punya koin emas sebanyak itu, bisakah aku menggunakan consolidating equipment scrolls sebagai jaminan? Dia bertanya ragu-ragu. Mendengar kata-kata, gulungan peralatan konsolidasi, wajah kedua pria paru baya itu berubah, dan mereka memandang Zhou Weiking dengan sedikit rasa jijik. Yang di sebelah kanan berkata dengan heran, anak muda, Anda adalah seorang master peralatan konsolidasi. Jika itu adalah atribut lain, penanggung jawab tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, ini adalah tempat atribut spasial, dan master permata atribut spasial manapun bisa menjadi master peralatan konsolidasi. Ketika dia mengajukan pertanyaan itu, sikapnya terhadap Zhou Weiking jelas jauh lebih ramah. Zhou Weiking menganggup dan berkata, Benar, aku adalah master peralatan konsolidasi level rendah. Kami hanya memiliki consolidating equipment scrolls level rendah, bagaimana menurutmu? Ya, tentu saja. Pria paru baya di sebelah kiri berkata dengan tidak sabar, sikapnya terhadap Zhou Weiking sangat baik. Namun, untuk gulungan peralatan konsolidasi dasar, itu harus set lengkap. Satu set gulungan peralatan konsolidasi di istana penyimpanan keterampilan kami berharga 50 ribu koin emas. Jika Anda dapat mengambil dua set, Anda dapat masuk dan melihat seperti apa raja panggung surgawi binatang itu. 50 ribu. Zhou Weiking terkejut. Huyan Aobo telah memberitahunya bahwa harga gulungan peralatan konsolidasi biasanya sekitar 30 ribu koin emas. Kedua pria paru baya berpikir bahwa dia tidak puas dengan harganya, dan yang di sebelah kiri dengan cepat berkata, Teman kecil, meskipun ada kekurangan gulungan peralatan konsolidasi saat ini, tetapi Anda harus tahu bahwa ada kemungkinan tertentu bahwa gulungan peralatan konsolidasi level rendah tidak akan berhasil harga istana penyimpanan keterampilan kami sebesar 50 ribu koin emas sudah sangat wajar. Kalaupun dibawa ke rumah lelang, harganya hanya akan sedikit lebih tinggi. Namun, Anda tetap harus membayar biaya penanganan. Pada akhirnya, harganya akan hampir sama. Zhou Weiking sadar kembali dan berkata, Jadi maksudmu istana penyimpanan keterampilan membeli gulungan peralatan konsolidasi? Tentu saja, setiap skill storing palace membeli consolidating equipment scrolls. Kedua pria paru baya itu menatapnya tanpa berkata-kata. Di mata mereka, bahkan jika pemuda di depan mereka ini adalah master peralatan konsolidasi level rendah, dia pasti pemula, dan bahkan tidak tahu di mana harus membeli gulungan peralatan konsolidasi. Namun, meski begitu, sikap mereka terhadap Zhou Weiking masih sangat sopan, lagi pula, tidak ada yang mau menyinggung master peralatan konsolidasi. Baiklah, aku akan menjualnya. Mereka yang tidak datang ke kota besar tidak mengetahui pentingnya uang. Hanya penyimpanan keterampilan binatang surgawi panggung raja menelan biaya 100 ribu koin emas, dan Zhou Weiking kekurangan uang. Mengangkat tangan kirinya, dia menekannya pada kalung tata ruang di lehernya, mengedarkan energi langitnya, dan satu demi satu, kotak kayu muncul. Jika kedua pria parubaya itu memiliki kecurigaan sebelumnya, ketika mereka melihat bahwa Zhou Weiking benar-benar memiliki kalung tata ruang, semua kecurigaan mereka terhapus. Di bawah tatapan kaget mereka, Zhou Weiking mengeluarkan 10 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah, menempatkannya di atas meja di depan mereka. Kedua pria parubaya itu tidak banyak bicara, dengan cepat memeriksa gulungan peralatan konsolidasi di dalam kotak. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah, dan setiap set terdiri dari seribu keping. Ini semua dibuat olehmu. Pria parubaya di sebelah kiri bertanya dengan heran. Zhou Weiking tersenyum konyol dan berkata, Ya, senior, saya menjual 10 set sekaligus, bisakah Anda memberi saya lebih banyak uang? Seperti yang Anda ketahui, penyimpanan keterampilan sangat mahal. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, sebelum berkata, saya ingin melamar ke atasan. Sejujurnya, anak muda, jangan coba-coba keberuntunganmu untuk melihat King Stage Heavenly Beast, kamu tidak akan pernah berhasil dalam skill storing. 100 ribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil, bahkan jika Anda adalah master peralatan konsolidasi, Anda tidak boleh menghabiskan begitu banyak uang. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, seperti yang Anda katakan sebelumnya, atribut spasial King Stage Heavenly Beast kami adalah satu-satunya, mungkin seumur hidup saya, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat yang lain. Meskipun 100 ribu koin emas adalah sebuah sedikit mahal, tapi aku masih ingin melihatnya sendiri. Sedangkan untuk penyimpanan keterampilan, aku tidak punya harapan berlebihan. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya sebaliknya, pria parubaya itu berkata, baiklah, karena itu masalahnya, Anda dapat melanjutkan. Saya akan menyerahkan gulungan peralatan konsolidasi ini, dan ketika Anda keluar, saya akan membayar Anda sisa uangnya setelah dikurangi biaya penyimpanan keterampilan. Zhou Weiking berkata dengan malu-malu, senior, jangan bilang begitu aku keluar, kamu tidak akan menyangkalnya. Garis-garis hitam muncul di dahi kedua pria parubaya itu, dan yang di sebelah kiri berkata dengan marah, menurutmu di mana tempat ini? Ini adalah markas besar istana penyimpanan keterampilan Kekaisaran Feli, bukan toko yang teduh. Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah master peralatan konsolidasi, hanya fitnah ini saja yang akan menempatkan Anda di daftar hitam istana penyimpanan keterampilan kami. R, aku salah, aku akan pergi melihat ke sana. Zhou Weiking tertawa dalam hati, tetapi di permukaan dia mempertahankan ekspresi ketakutan dan gentar. Berbalik, dia berjalan menuju jalur Raja. Kedua pria parubaya menyaksikan saat dia pergi, dan yang di sebelah kiri berkata, memang ada banyak orang yang ingin tahu tentang King Stage Heavenly Beast. Mengetahui bahwa mereka tidak akan berhasil dalam penyimpanan keterampilan, mereka masih bersedia memberikannya uang. Hanya dalam tiga bulan, kami telah mendapatkan 700 ribu koin emas. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa Udik Desa Kecil itu menjadi master peralatan konsolidasi tingkat rendah. Pria parubaya di sebelah kanan membuat gerakan diam dan berkata, jangan banyak bicara, tidak baik jika orang lain mendengar. Consolidating Equipment Masters jangan tersinggung. Untuk dapat menjadi master peralatan konsolidasi tingkat rendah di usia yang begitu muda, saya menduga bocah kecil itu juga seorang guru manik surgawi. Saya akan melaporkan gulungan ini. Hanya setelah memasuki terowongan, ekspresi wajahnya berubah. Kegembiraan dan kegelisahan meledak darinya, dan dia mengayunkan tinjunya ke udara dengan sekuat tenaga. Atribut spasial Raja Panggung Binatang Surgawi, keterampilan kuat seperti apa yang bisa disimpannya. Bahkan mungkin lebih dari peringkat bintang sembilan. Hehehe. Meski seratus ribu koin emas sedikit mahal, tapi jika dia bisa mendapatkan skill yang kuat, itu akan sangat berharga. Berjalan di sepanjang jalan, dia bisa melihat bahwa dinding batu di sekitar jalan itu masih baru, seolah-olah baru saja dibangun belum lama ini. Saat dia berjalan turun, Zou Wei Qing bisa merasakan perasaan yang menakutkan, seolah-olah ada tekanan tak berbentuk di udara, membuatnya menggigil ketakutan. Namun, ketakutan adalah satu hal, dan tindakan adalah hal lain. Lagi pula, dia sudah menghabiskan seratus ribu koin emas, bagaimana mungkin dia mundur. Setelah berjalan sekitar 500 meter, jalan di depan terbuka, dan dia tiba di sebuah ruangan batu. Begitu dia memasuki ruang batu, Zou Wei Qing merasakan tekanan di sekelilingnya semakin kuat, dan energi surgawi di tubuhnya mulai bersirkulasi lebih cepat. Aura familiar menghantam wajahnya. Atribut kegelapan, batu-batu di ruangan batu ini semuanya berwarna hitam, dan ada banyak pola aneh yang terukir di atasnya. Ada obor di dinding batu, menerangi segala sesuatu di ruangan ini. Memang, aura familiar yang dirasakan Zou Wei Qing adalah atribut kegelapan. Atribut kegelapan adalah yang paling mahir dalam penyegelan, dan tanpa pertanyaan, untuk menekan binatang surgawi panggung raja, ada segel kegelapan yang kuat di sini. Merasakan aura atribut kegelapan di ruang batu, tatapan Zou Wei Qing secara alami beralih ke raja tahap surgawi binatang. Saat dia melakukannya, dia tidak bisa tidak terkejut. Di sudut ruangan batu, ada seekor burung kecil berwarna perak berkilau. Panjangnya tidak lebih dari satu chi, dan bahkan tidak sebesar fat chat. Ini juga alasan mengapa Zou Wei Qing tidak menyadarinya saat pertama kali masuk. Burung kecil itu ditutupi bulu putih keperakan, tetapi pada saat itu, ia tergeletak di tanah dengan kepala terkulai. Bulunya telah kehilangan kilau, dan bahkan matanya tertutup. Ada tanda hitam di dahi dan dua sayapnya, dan ada rantai hitam tipis yang diikatkan ke masing-masing cakarnya. Ini adalah raja tahap surgawi binatang. Bahkan tidak terlihat sama sekali. Selain warnanya, tidak ada bedanya dengan burung biasa lainnya. Dengan pemikiran itu, Zou Wei Qing berjalan mendekat. Karena cahaya di ruang batu redup, hanya ketika dia semakin dekat, dia bisa melihat bahwa di samping burung kecil yang tampaknya tidak sadarkan diri, ada lempengan batu dengan beberapa kata yang terukir di dalamnya. Sebelumnya, ketika dia pergi ke Skillstoring Palace, Zou Wei Qing secara alami tahu bahwa ini adalah gambaran dari kemampuan Heavenly Beast. Di lempengan batu tertulis, Kaisar Perak, atribut ganda angin dan spasial binatang surgawi, panggung raja. Meskipun binatang surgawi ini tidak besar, tapi itu sangat berbahaya. Kecepatannya sangat cepat, dan gerakannya sulit diikuti dengan mata telanjang. Itu adalah binatang udara, dan berspesialisasi dalam keterampilan atribut spasial, Spatial Ren. Mampu melawan sebagian besar keterampilan atribut spasial, dan kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Kemanapun sayapnya lewat, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Memakan otak hewan surgawi biasa dan manusia, sangat agresif dan destruktif. Kemanapun ia pergi, itu sering membawa konsekuensi bencana. Karena itu, ia juga dikenal sebagai burung bencana. Salah satu binatang surgawi panggung raja yang paling ganas. Keterampilan kaisar perak, atribut spasial, Ren spasial, atribut angin, teknik gambar hantu, tebasan sayap kaisar perak, penusup petir kaisar perak. Zhou Weiking bergumam pada dirinya sendiri, binatang surgawi panggung raja ini tampaknya tidak memiliki banyak keterampilan. Hanya empat, dan hanya satu dari atribut spasial. Saat dia mengatakan itu, dia melihat deskripsi skill. Pembelahan spasial, kaisar perak mengontrol kekuatan atribut spasial, mengoyak udara secara instan. Dalam pertempuran jarak dekat, itu dapat meniadakan semua stilt atau blink skills. Pada saat yang sama, ia memiliki daya potong yang kuat. Setelah spatial Ren digunakan, akan menimbulkan distorsi spasial, membuat musuh sulit untuk memukulnya dengan serangan jarak jauh. Jangkauan dan durasi Ren tata ruang terkait dengan tingkat kultivasi. Bab 138 Di bawah deskripsi atribut luar angkasa, ada juga deskripsi dari tiga keterampilan atribut angin. Meraj Doppelganger, meniru atribut angin, secara instan membuat banyak figur. Tubuh utama dapat bergerak di antara Doppelganger. Durasi Doppelganger terkait dengan tingkat budidaya. Silver Emperor Wing Slash, memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Ketika digabungkan dengan spatial Ren, itu akan menjadi dua elemental fusion skill. Spatial Ren Silver Emperor Slash, tak terbendung. Kekuasaan terkait dengan tingkat kultivasi. Silver Emperor Lightning Purse, dapat berubah menjadi penusuk perak, secara instan melepaskan kekuatan penusuk yang kuat, pada saat yang sama mempertahankan kecepatan 300%. Baik ofensif maupun defensif, dan Kaisar Perak sering menggunakan skill ini untuk menyerang dan melarikan diri. Melihat deskripsi skill, Zou Wei King merasakan hawa dingin di punggungnya. Meskipun Kaisar Perak tidak memiliki banyak keterampilan, hanya dari urayannya saja, dia dapat mengetahui betapa mengerikannya kekuatan penghancurnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa anak kecil ini sebenarnya adalah binatang ganas yang memakan otak. Itu sebenarnya memiliki atribut spasial dan angin. Zou Wei King tidak bisa menahan rasa gatal di hatinya. Tanpa pertanyaan, keterampilan Kaisar Perak ini semuanya sangat kuat. Satu-satunya skill spasial adalah Spatial Ren, dan tanpa ragu, dia pasti ingin menyimpannya. Adapun tiga keterampilan atribut angin lainnya, mereka juga sangat menarik bagi Zou Wei King. Seperti yang dikatakan oleh dua pria parubaya di luar, King Stage Heavenly Beast langka, dan tidak mudah untuk bertemu satupun. Secara alami, dia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun, satu skill store akan menelan biaya lebih dari 100 ribu koin emas, dan Zou Wei King tidak tahan menghabiskan begitu banyak. Selain itu, dari tiga permata elementalnya, dia telah menyimpan dua keterampilan atribut angin, dan sekarang dia hanya bisa menyimpan satu lagi. Setelah memikirkannya sebentar, Zou Wei King berpikir pada dirinya sendiri, terserah, aku akan menyimpan Ren Spasial terlebih dahulu. Jika kecepatan pemulihan teknik Dewa Abadi cukup untuk memungkinkan saya menyimpan untuk kedua kalinya, maka saya hanya akan menyimpan keterampilan atribut angin lainnya. Bagaimanapun, ketiga keterampilan atribut angin ini semuanya bagus, dan dua keterampilan atribut angin yang tersisa dapat menunggu sampai saya mencapai tahap permata keempat atau kelima. Saat dia berpikir sampai titik ini, Zou Wei King mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kamuflase permata-mata kucing Alexandrite miliknya. Karena kurangnya sinar matahari, permata-mata kucing Alexandrite bersinar dengan cahaya biru redup. Roda atribut berputar ke wilayah Perak, dan di bawah kendali Zou Wei King, permata-mata kucing Alexandrite kedua melayang dari pergelangan tangan kirinya, mendarat di telapak tangannya. Dengan cahaya Perak, dia menempelkannya ke kepala Kaisar Perak. Dia masih bisa mengingat dengan jelas rahasia kesuksesannya selama penyimpanan keterampilan pertamanya di Istana Penyimpanan Keterampilan Kota Flying Hill. Kali ini, hanya untuk amannya, dia telah mengambil inisiatif untuk memasukkan energi langitnya ke kaki kanannya, mengeluarkan aura unik yang hanya dimiliki olehnya. Segera setelah telapak tangan kiri Zou Wei King menyentuh kepala Kaisar Perak, Kaisar Perak tersegel bergetar hebat, dan matanya yang semula tertutup tiba-tiba terbuka. Saat dia melihat matanya, Zou Wei King hampir kehilangan akal. Mata Kaisar Perak sebenarnya berwarna putih, dengan hanya pupilnya yang agak abu-abu. Begitu membuka matanya, seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang kuat, berbeda dari aura jahat dan kejam Zou Wei King, aura kematian yang tak bernyawa ini begitu dingin dan acuh-ta'acuh, saat menatap Zou Wei King dengan dingin. Sebuah lampu perak menyala, dan energi surgawi Zou Wei King mengalir keluar dalam hirup ikuk. Penyimpanan keterampilan telah dimulai. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari saat dia memiliki storage skills di Zhong Stage Heavenly Beast. Zou Wei King terkejut menemukan bahwa meskipun energi langitnya terus mengalir keluar, ia tidak dapat memasuki tubuh Kaisar Perak untuk penyimpanan keterampilan. Seolah-olah itu diblokir oleh beberapa kekuatan khusus, dan tatapan Kaisar Perak masih dingin seperti biasa, tapi itu tidak memiliki rasa takut yang sama seperti Zhong Stage Heavenly Beast ketika dia memiliki skill storing. Apa yang tidak diketahui Zou Wei King adalah bahwa ketika dia memiliki skill storage Zhong Stage Heavenly Beast, Heavenly Beast itu telah ditakuti oleh D4 skill-nya, serta aura dari pemilik asli dari Black Bats. Mereka takut dilahap. Namun, Kaisar Perak di depannya ini adalah kasus khusus. Dengan Spatial Rain skill, itu adalah salah satu dari sedikit yang tidak terpengaruh oleh D4 skill Zou Wei King. Ini juga salah satu alasan mengapa Kaisar Perak begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat skill itu, jika tidak bisa melewati skill Spatial Rain, itu tidak akan berguna untuk melawannya. Meskipun saat ini disegel, mencoba menyimpan skill darinya bahkan lebih sulit daripada mencoba menyimpan skill dari Emperor Stage Heavenly Beast. Saat hati Zou Wei King dipenuhi dengan kebingungan, hatinya yang dipenuhi harapan perlahan berubah menjadi dingin, geraman rendah tiba-tiba terdengar dari dadanya. Sosok putih melintas, dan kucing gemuk mendarat tepat di depan Kaisar Perak. Mata ungunya yang dalam menatap tajam ke mata Kaisar Perak, dan dia meraung rendah, tatapan dinginnya tertuju padanya. Begitu kucing gemuk muncul, Kaisar Perak yang sangat dingin dan angku itu bergidik hebat. Murid abu-abunya berkontraksi, dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Tangisan lembut terdengar dari mulutnya, agak tergesa-gesa, dengan sedikit memohon. Kucing gemuk menggeram rendah lagi, sebelum menggelengkan kepalanya pada Kaisar Perak. Harapan di mata Kaisar Perak lenyap seketika, dan saat cahaya di matanya meredup, Zou Wei King merasakan penghalang yang menghalangi energi langitnya menghilang. Saat berikutnya, dia bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk melakukan apapun, karena aura dingin melonjak ke permata-mata kucing Alexander T. keduanya. Tidak hanya itu, perasaan dingin merangsang seluruh tubuh Zou Wei King, dan dia merasa pikirannya kosong sesaat. Roda atribut awalnya Perak di depannya tiba-tiba berubah menjadi wilayah hijau, dan perasaan ringan sekali lagi menyerangnya. Permata-mata kucing Alexander T. kedua di telapak tangannya beralih ke yang ketiga, dan begitu saja, dia telah menyimpan keterampilan lain. Kali ini, itu adalah keterampilan angin. Apa yang sedang terjadi? Hati Zou Wei King dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia akan memaksakan dirinya pada seorang gadis, tetapi malah dipaksa. Kaisar Perak ini sebenarnya mengendalikan penyimpanan keterampilannya. Kekuatan binatang surgawi panggung raja benar-benar bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan akal sehat. Sebelum Zou Wei King dapat bereaksi, permata elemental ketiganya telah kembali ke pergelangan tangannya, dan dengan kilatan cahaya, semuanya kembali normal. Asteris Roar Asteris Fad Chet menggeram sekali lagi, tatapan puas di matanya saat dia menganggup ke arah Kaisar Perak. Kaisar Perak berteriak pelan beberapa kali, mata putih kecilnya dipenuhi dengan harapan. Fad Chet ragu sejenak sebelum menangis lagi. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Kaisar Perak, dan dia berbaring di tanah, menutup matanya sekali lagi. Fad Chet melompat kembali ke pelukan Zou Wei King, mengangkat kepalanya dengan bangga seolah meminta pujian. Zou Wei King mencubit hidungnya, menyeringai sambil berkata, hehehe, sepertinya kamu sangat takut. Sayang sekali aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kucing gemuk, hidung kecilmu sangat gemuk, sangat menyenangkan untuk dicubit. Mata Fad Chet membelalak saat dia berpikir, bajingan tak berperasaan ini. Setelah menahan Fad Chet, Zou Wei King mengusap wajahnya, memasang ekspresi sedih saat dia berjalan keluar. Sekarang bukan waktunya untuk menguji keahliannya dan bersemangat. Jika orang lain tahu bahwa dia telah menyimpan keterampilan kaisar perak, mungkin dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di depannya. Kembali ke olah utama atribut spasial, dua pria parubaya sudah menunggunya. Kamu keluar begitu cepat, pria parubaya di sebelah kiri bertanya. Zou Wei King berkata dengan ekspresi putus asa di wajahnya, apalagi yang bisa saya lakukan. Energi surgawi saya bahkan tidak bisa memasuki tubuhnya. King Stage Heavenly Beast ini tidak terlalu besar, tetapi setelah membaca deskripsinya, saya menyadari bahwa itu sangat kuat. Tampaknya binatang surgawi belum tentu lebih kuat dari mereka yang lebih besar. Saya akan mencoba lagi ketika tingkat kultivasi energi surgawi saya meningkat. Dia mengatakan bahwa untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Lagi pula, dia masih memikirkan dua keterampilan atribut angin lainnya dari kaisar perak. Kedua pria parubaya itu tertawa. Di mata mereka, situasi Zou Wei King wajar saja. Setelah kaisar perak ditangkap, beberapa master permata surgawi dan master permata elemental di istana penyimpanan keterampilan yang memiliki atribut spasial semuanya telah mencoba untuk menyimpan keterampilan. Namun, seperti yang dikatakan Zou Wei King, mereka tidak dapat menembus lapisan pelindungnya. Master Istana Penyimpanan Keterampilan telah mengatakan bahwa untuk menyimpan salah satu keterampilan kaisar perak, pertama-tama seseorang harus memiliki setidaknya energi surgawi-panggung susurgawi, baru setelah itu seseorang dapat menembus pertahanannya dan memiliki kesempatan. Kesuksesan. Meski begitu, peluang suksesnya sangat kecil. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zou Wei King tidak hanya berhasil menyimpan keterampilan, dia bahkan berhasil menyimpan keterampilan atribut spasial dan angin dengan bantuan kaisar perak. Kartu penyimpanan emas diberikan kepada Zou Wei King dan pria parubaya di sebelah kanan berkata, adik kecil, kamu tidak perlu putus asa. Lagi pula, kamu master peralatan konsolidasi tidak membutuhkan keterampilan yang kuat. Ini 450 ribu koin emas. Saya sudah berbicara dengan atasan, dan karena Anda telah menjual begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi, kami akan memberi Anda tambahan 50 ribu koin emas. Di masa mendatang, jika Anda ingin menjual lebih banyak gulungan peralatan konsolidasi, Anda dapat datang ke sini untuk mencari kami saudara, dan kami pasti akan memberi Anda lebih banyak diskon. Jika Anda berhasil menyelesaikan sejumlah transaksi, maka di masa mendatang, jika Anda datang ke sini untuk menyimpan keterampilan di Master Stage Heavenly Beast, kami akan mengizinkan Anda melakukannya secara gratis. Master peralatan konsolidasi jauh lebih berharga daripada Master Manik Surgawi, terutama karena Zou Wei King telah menjadi master peralatan konsolidasi tingkat rendah di usia yang begitu muda. Masa depannya pasti tidak terbatas. Meskipun istana penyimpanan keterampilan sangat kuat, mereka tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap master peralatan konsolidasi, jika tidak, mereka akan menyinggung semua master permata di dunia. Karena itu, mereka hanya bisa mencoba menenangkan mereka. Adapun meminta Zou Wei King datang ke sini untuk menjual gulungan peralatan konsolidasi, itu adalah motif egois mereka sendiri, karena itu adalah cara termudah bagi mereka untuk mendapatkan hasil. Adapun untuk merekrut Zou Wei King, mereka bahkan tidak memikirkannya. Lagi pula, master peralatan konsolidasi yang begitu muda, akan aneh jika dia tidak memiliki faksi kuat yang mendukungnya. Mengapa mereka repot-repot meminta masalah? Bab 139 Menerima kartu penyimpanan emas, Zou Wei King hampir kehilangan kendali atas kegembiraannya. Setelah berterima kasih kepada kedua pria parubaya itu, dia segera keluar dari istana penyimpanan keterampilan. Berdiri di pintu masuk istana penyimpanan keterampilan, dia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Aku, ayahmu, akan menjadi orang kaya di masa depan. Itu 450 ribu koin emas. Consolidating equipment master adalah karir yang menjanjikan. Bing Er, di masa depan, jika Anda ingin skill store apapun, saya akan memberikan beberapa ratus ribu koin emas untuk Anda ke skill store sesuka hati Anda. Jangan menghalangi jalan, Minggir. Saat Zou Wei King tertawa bodoh, suara dingin tiba-tiba membangunkannya dari keadaannya yang menyenangkan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia berdiri di pintu masuk istana penyimpanan keterampilan, menghalangi jalan. Namun, istana penyimpanan keterampilan sangat lebar, dan sisi-sisinya jelas cukup lebar untuk dilaluinya. Dua orang muncul di depannya, seorang pria dan seorang wanita. Orang yang berbicara adalah wanita itu. Dia memegang pria muda di sampingnya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Gaun merahnya yang berapi-api menonjolkan sosoknya yang ramping dan memikat. Fitur wajahnya yang indah benar-benar menakjubkan. Rambut merah mudanya yang panjang tersampir di bahunya. Namun, kesombongan antara alisnya dan penghinaan di matanya sedikit merusak penampilannya yang awalnya agak memikat. Pemuda yang berdiri di samping wanita muda berbaju merah itu mengenakan jubah hitam yang mewah. Meskipun hanya ada beberapa titik sulaman emas, namun tetap memberikan kesan sederhana dan mewah. Dia memiliki rambut biru tua pendek, jembatan hidung tinggi, dan mata biru yang sama dengan tatapan lembut. Mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah itu, alisnya sedikit berkerut. Aura yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita muda berpakaian merah itu. Meskipun dia tampak seperti baru berusia 20-an, dia memancarkan aura keanggunan yang alami. Zhou Weiking awalnya tidak ingin menimbulkan masalah, dan posisinya di tengah istana penyimpanan keterampilan tidak benar. Namun, ketika dia melihat penampilan nona muda berbaju merah itu, dia menghentikan langkahnya, cahaya dingin berkilat di matanya. Dia tahu wanita muda berpakaian merah ini. Udik pedesaan, apa yang kamu lihat, minggir. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak dengan marah sekali lagi. Jika bukan karena pemuda berpakaian hitam di sampingnya, kata-katanya akan menjadi lebih buruk. Zhou Weiking tersenyum, senyum yang sangat sederhana dan jujur. Tunanganku, lama tidak bertemu. Kami bahkan belum memutuskan pertunangan kami, dan Anda sudah menemukan pasangan berikutnya. Bagus sangat bagus. Itu benar, gadis berambut merah yang memegang pemuda berpakaian hitam itu adalah putri kerajaan Tiamong, tunangan Zhou Weiking, di Fuya. Setelah dua tahun tidak bertemu, di Fuya menjadi semakin cantik. Dia sudah berusia sembilan belas tahun dan berada di puncak kehidupan seorang gadis muda. Namun, betapapun cantiknya dia, dia sangat jelek di mata Zhou Weiking. Zhou Weiking tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat dia mengingat bagaimana dia hampir mati di tangannya dan kemudian melihat bagaimana dia memegang lengan pria lain. Terlepas dari apakah dia peduli dengan pernikahan itu atau tidak, di Fuya masih menjadi tunangannya untuk saat ini. Tapi dia memegang tangan pria lain di depannya. Dalam situasi seperti itu, tidak ada orang yang bisa mentolerirnya. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, tubuh halus di Fuya bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah dua tahun tidak bertemu satu sama lain, Zhou Weiking telah berubah jauh lebih banyak dari dirinya. Sosoknya saja sudah banyak berubah. Ditambah dengan wajahnya yang sering bepergian, di Fuya tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya di sini. Sekarang dia melihat lebih dekat, dia akhirnya mengenalinya. Kamu, kenapa kamu di sini? Ekspresi kecanggungan melintas di wajah di Fuya, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Namun, kekhawatiran ini bukan untuk Zhou Weiking. Tunangan, ekspresi pemuda berpakaian hitam berubah main-main saat dia menoleh untuk melihat di Fuya. Di Fuya langsung panik, kakak Yu, jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Dia hanyalah putra hedonis dari kerajaan busur surgawi kita, dan itu adalah perintah ayah. Aku selalu ingin memutuskan pertunangan dengannya. Pemuda berpakaian hitam diam-diam menarik lengannya dari pelukan di Fuya, dan dengan senyum anggun, dia berkata, itu masalahmu. Namun, Anda tahu karakter saya, saya tidak pernah terbiasa dengan wanita saya yang berhubungan dengan pria lain. Putri di Fuya, mari kita berhenti di sini. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, pemuda berpakaian hitam itu berjalan maju, mengabaikan di Fuya yang tertegun, dan berjalan menuju istana penyimpanan keterampilan. Saat dia melewati Zhou Weiking, dia tersenyum dan berkata, Adik, keberuntunganmu dengan wanita tidak buruk. Jangan khawatir, saya belum menyentuh di Fuya, dia masih asli. Asli adikmu. Zhou Weiking berdiri di posisi aslinya, bahkan tidak melihat pemuda berpakaian hitam sambil berkata acuh-ta'acuh. Keanggunan dan ketenangan asli pemuda berpakaian hitam itu membeku dalam sekejap, dan suaranya menjadi dingin, saat niat membunuh yang kental melonjak keluar. Apa katamu? Pada saat itu, Zhou Weiking merasa seolah-olah berada di lautan darah dan mayat, dan niat membunuh yang kental itu sangat familiar baginya. Itu karena dia pernah merasakan aura yang sama dari ayahnya sebelumnya. Meski begitu, ketika dia menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam itu, Zhou Weiking masih memiliki senyum sederhana dan jujur di wajahnya, dan suaranya sangat jelas saat dia mengucapkan kata demi kata, asli, kakakmu. Tatapan mereka bertabrakan di udara, dan seolah-olah ada kilatan petir yang tak terlihat. Tiba-tiba, tangan kanan pemuda berpakaian hitam itu melesat seperti kilat, langsung menuju wajah Zhou Weiking. Pada saat yang sama, Zhou Weiking juga mengangkat tangan kanannya. Asteris-pa-asteris ledakan keras terdengar, dan udara bergetar hebat. Di fuya yang berada beberapa meter jauhnya, terlempar mundur beberapa langkah, hampir terjatuh dari tangga. Zhou Weiking terhuyung mundur dua langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya, sementara bahu pemuda berpakaian hitam itu bergoyang sedikit, tetapi dia tidak berhasil menghentikan dirinya sendiri, dan terpaksa mundur setengah langkah. Mata Zhou Weiking menyipit, cahaya tajam di dalam, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan melahap mangsanya. Adapun pemuda berpakaian hitam, ada ekspresi terkejut di wajahnya, rasa terkejut yang kental. Serangan telapak tangan sebelumnya, meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi pemuda di depannya yang jelas jauh lebih muda dari dirinya ini sebenarnya bisa menerimanya, dan bahkan memaksanya mundur setengah langkah. Kekuatan itu sudah melebihi harapannya. Energi surgawi pemuda ini jelas jauh lebih kuat darinya, itulah penilaian pertama Zhou Weiking. Lagi pula, permata fisiknya meningkatkan energi surgawi murninya, dan kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Dalam situasi seperti itu, baginya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam bentrokan pertama mereka, itu hanya bisa berarti bahwa tingkat kultivasi energi surgawi pemuda berpakaian hitam ini berada di atas miliknya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya, tinju kanannya meninju. 12 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya berputar pada saat yang sama, dan cahaya putih tebal keluar dari tinjunya, menyerang lawannya. Pemuda berpakaian hitam tidak mundur, malah mengangkat tinjunya juga. Demikian pula, cahaya putih meledak, tetapi jauh lebih tebal dan lebih padat daripada cahaya putih di sekitar kepalan tangan Zou Wei King, dan itu menghantam ke arahnya. Saat kedua tinju hendak bertabrakan, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Detik berikutnya, Zou Wei King menghilang di depannya. Lima permata elemental seperti kaca yang bersinar dan lima permata fisik Ichijade seperti Zou Wei King muncul di sekitar pergelangan tangan pemuda berpakaian hitam itu. Permata elemental ketiga bersinar terang, dan lapisan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, ledakan keras terdengar di belakangnya. Pemuda berpakaian hitam itu maju selangkah, tetapi tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan dia terhuyung mundur selangkah lagi. Suara kaca pecah yang jelas terdengar dari cahaya putih, dan dia berbalik, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat Zou Wei King yang muncul di belakangnya di beberapa titik, terlempar mundur tiga langkah oleh cahaya putih. Berkedip, Anda adalah Master Bat Surgawi dengan atribut spasial dan amplifikasi kekuatan. Pandangan pemuda berpakaian hitam terhadap Zou Wei King berubah. Yang mengejutkannya bukanlah identitas Zou Wei King sebagai Heavenly Bat Master, melainkan Blink Skill. Di Kekaisaran Feli, Master Manik Surgawi tidak selangkah di Kekaisaran Tiamong. Ada beberapa Master Manik Surgawi tingkat atas dengan atribut spasial, tetapi Master Manik Surgawi dengan keterampilan Blink sangat jarang. Terutama karena Zou Wei King masih sangat muda. Di dunia Heavenly Bat Master, tingkat kultivasi Heavenly Energy dan jumlah Heavenly Bat yang dimiliki adalah standar untuk menilai kekuatan Heavenly Bat Master. Namun, keterampilan seperti apa yang dimiliki seseorang sama pentingnya. Bahkan, itu bahkan lebih penting daripada tingkat kultivasi energi surgawi. Seorang Master Heavenly Bat dengan skill tingkat atas dapat dengan mudah mengalahkan lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya. Zou Wei King menatap lawan di depannya, hatinya dipenuhi keterkejutan. Perlindungan cahaya, atribut cahaya, Master Manik Surgawi Amplifikasi Kekuatan Lima Permata Panggung Zun Tingkat Menengah Pemuda berpakaian hitam di depannya tampak tidak lebih dari 26 atau 27 tahun, tetapi tingkat kultivasinya sudah berada di tahap Zun Tingkat Menengah. Zou Wei King yakin bahwa ketika ayahnya seusianya, dia tidak memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Kalian berdua, tolong jangan membuat masalah di istana penyimpanan keterampilan. Dalam waktu singkat mereka bertukar pukulan, lebih dari selusin prajurit lapis baja emas setelah mengepung mereka. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup ke arah Zou Wei King dan berkata, Nama saya Ming Yu, saya yakin kita akan bertemu lagi. Saya akan mengingat masalah Anda menghina saudara perempuan saya. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke istana penyimpanan keterampilan. Zou Wei King mendengus dingin, tidak ingin kalah. Namaku Zou Wei King, menghina adikmu. Anda lebih baik berhati-hati agar Anda tidak menjadi saudara ipar saya suatu hari nanti. Ming Yu, yang berjalan kembali ke istana penyimpanan keterampilan, tersandung dan hampir jatuh. Ketika dia berbalik untuk melihat, Zou Wei King sudah pergi, bahkan tidak melihat ke arah di Fuya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan dorongan untuk tertawa. Sudah lama sejak pemuda seperti itu berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Bocah kecil ini bisa dianggap aneh. Namun, tingkat kultifasinya memang mengejutkan. Dia bahkan mungkin belum berusia 20 tahun, tetapi energi surgawinya sudah berada di tahap energi surgawi Sen. Meskipun sepertinya dia baru saja memasuki tahap energi sen surgawi, tetapi kekuatannya jelas tidak biasa. Zou Wei King, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Bab 140. Kak Yu, tunggu aku. Di Fuya menyaksikan dengan bingung saat Zou Wei King pergi, sebelum sadar. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia datang ke sisi Ming Yu dan berkata, Kak Yu, benar-benar tidak ada apa-apa di antara kita. Ming Yu tersenyum pasif dan berkata, Di Fuya, kamu harus tahu sifatku. Saya tidak ingin reputasi mencuri tunangan seseorang jatuh di kepala saya. Selain itu, saya tidak pernah kembali pada kata-kata saya. Saya tidak akan mengejar masalah Anda menipu saya, tetapi Anda lebih baik tidak datang mencari saya lagi. Kalau tidak, Anda harus tahu konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki istana penyimpanan keterampilan tanpa melihat ke belakang. Hanya Di Fuya yang berdiri di sana dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suasana hati Zou Wei King yang baik telah benar-benar dirusak oleh Di Fuya. Saat dia berjalan di sepanjang jalan kota Feli, dia merasa sedikit frustrasi. Ayah Baptis, Ayah Baptis, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah. Dibandingkan dengan Bing Er, Di Fuya terlalu lemah. Awalnya, dia merasa sedikit bersalah karena memutuskan pertunangan karena Di Feng Ling, tapi sekarang sudah hilang. Menggelengkan kepalanya dengan paksa, dia mendengus dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada gunanya marah padanya. Namun, setelah bentrok dengan Master Permata Fisik Zun tingkat menengah Mingyu, Zou Wei King menyadari betapa lemahnya dia. Energi Surgawi Mingyu setidaknya berada di tingkat kedelapan dari tahap energi Surgawi Sen, jauh lebih tebal daripada miliknya. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, mungkin dia akan dirugikan. Namun, jika kedua belah pihak menggunakan elemental Joel Storage Skills dan physical Joel Consolidated Equipment, bahkan jika dia menggunakan semua skillnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Inilah perbedaan kekuatan. Tidak, saya harus segera menyelesaikan menyimpan semua keterampilan elemental Joel saya. Juga, gulir set legendaris itu akan segera dikonsolidasikan. Kekaisaran Feili ini tidak seperti kekaisaran Tiangong, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di sini, dan setidaknya dia harus memiliki beberapa cara untuk melindungi dirinya sendiri. Saat dia memikirkan sampai titik ini, Zou Wei King menemukan penginapan terdekat dan check-in. Dia memutuskan untuk memulihkan energi langitnya terlebih dahulu sebelum mengkonsolidasikan gulir set legendaris. Besok, dia akan menuju ke skill storing palace untuk melanjutkan storing skill. Dengan kecepatan pemulihan teknik dewa abadi, dia seharusnya bisa menyimpan keterampilan dua kali sehari. Dua hari kemudian, distrik timur kota Feili sudah menjadi daerah tersibuk dan paling ramai, dan hari ini, sangat ramai, terutama distrik sekolah di sekitar istana penyimpanan keterampilan. Tidak ada alasan lain, hari ini adalah hari ketika semua akademi besar merekrut siswa. Proses perekrutan berlangsung selama tiga hari. Setiap akademi memiliki jumlah siswa dan persyaratan yang berbeda. Namun, ada aturan di Kekaisaran Feili bahwa tidak peduli bangsawan atau rakyat jelata, mereka harus mengikuti ujian masuk sebelum mereka dapat memasuki institusi pendidikan tinggi ini. Di antara selusin atau lebih akademi, tiga yang paling terkenal adalah Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feili, Akademi Manik Surgawi Feili, dan Akademi Istana Feili. Di antara mereka, Akademi Istana Kerajaan Feili adalah tempat lahir untuk mengasuh pejabat sipil, dan persyaratan untuk siswa baru juga paling ketat. Mereka harus terdaftar di Kekaisaran Feili, dan mereka harus melalui total sembilan ujian selama tiga hari, sebelum mereka bisa masuk. Akademi Istana Feili juga merupakan tempat dengan jumlah pelamar tertinggi, dengan rasio hampir seratus banding satu. Saat ini, hampir 80 persen pegawai negeri Kekaisaran Feili telah lulus dari akademi ini. Dari situ, orang bisa melihat seberapa besar pengaruhnya di Kekaisaran Feili. Sebagai perbandingan, Akademi Master Permata Surgawi Kekaisaran Feili memiliki persyaratan paling sederhana, tetapi juga jumlah siswa paling sedikit. Hanya ada satu persyaratan, Master Bet Surgawi. Hanya Master Bet Surgawi yang bisa melamar, terlepas dari pendaftaran rumah tangga mereka. Namun, jika mereka tidak terdaftar di Kekaisaran Feili, mereka harus bersumpah setia kepada Kekaisaran Feili. Jumlah murid di akademi ini jarang melebihi seratus, dan setiap tahun, mereka hanya bisa merekrut 10 atau 8 murid baru. Itu juga dipuji sebagai tempat lahir pembangkit tenaga listrik. Lagi pula, semua siswa Feili Heavenly Bet Academy dapat memasuki Istana Penyimpanan Keterampilan untuk menyimpan keterampilan secara gratis. Perlakuan yang begitu murah hati sangat menarik bagi guru Bet Surgawi Muda. Akademi terakhir adalah Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feili. Jumlah pelamar untuk akademi ini sekitar sepertiga dari Akademi Istana Feili, tetapi tingkat penerimaannya masih mengejutkan 30 banding 1. Itu adalah tempat lahir para jenderal terkenal. Ini adalah akademi yang akan dilamar oleh Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er. Ketika Zhou Wei Qing tiba di pintu masuk Akademi Militer Feili pagi-pagi sekali, dia langsung merasa malu. Seluruh jalan dipenuhi lautan manusia, bagaimana dia bisa menemukan Sangguan Bing Er. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menunggu berturut-turut di 20 titik pendaftaran akademi, tatapannya terus mencari jejak Sangguan Bing Er di kerumunan. Tepat ketika dia sedang menunggu dengan cemas, tiba-tiba seorang lelaki kurus mendatanginya dan berkata, Kak, apakah kamu ingin Dengan aturan ujian, Anda akan dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Ini hanya untuk dijual hari ini. Ini hanya 10 koin emas. Melihat tumpukan kertas di tangannya, Zhou Wei Qing berkata dengan putus asa, satu lembar kertas untuk 10 koin emas, mengapa kamu tidak merampok bank saja? Tanpa diduga, lelaki kurus itu berkata, bagaimana merampok bisa secepat ini menghasilkan uang. Ini juga sangat berbahaya. Zhou Wei Qing hanya bisa terhibur olehnya. Baiklah, beri aku satu kalau begitu. Lagipula, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menunggu di sini. Dia tinggi, sekitar 1,9 meter, dan berdiri di tempat yang begitu mencolok, akan lebih mudah bagi sangguan Bing Er untuk menemukannya daripada dia menemukan sangguan Bing Er. Mengambil 10 koin emas, dia membeli salinan peraturan ujian, berdiri di sana dan membukanya. Ketika dia melihat isi kertas itu, dia langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Itu karena di bagian atas kertas itu ada tulisan, brosur pendaftaran. Jelas bahwa ini adalah sesuatu yang akan diberikan kepada setiap orang yang melamar ujian. Namun, dia telah ditipu 10 koin emas. Bahkan jika dia ingin mencari orang itu, dalam kerumunan yang begitu besar, bagaimana mungkin dia bisa menemukannya. Zou Wei Qing terdiam, berpikir pada dirinya sendiri, jika bajingan tua itu ada di sini, dia pasti akan memarahiku sampai mati. Sebenarnya, alasan dia ditipu bukan karena dia ceroboh, tetapi karena dia terlalu cemas menunggu sangguan Bing Er, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, dia masih memiliki beberapa ratus ribu koin emas, dan uang sekecil itu tidak ada artinya baginya. Di brosur tertulis bahwa setelah pendaftaran, peserta ujian akan memegang tiket masuk dan masuk akademi untuk mengikuti ujian. Tes dibagi menjadi tiga bagian, yang masing-masing berisi seratus poin. Mereka adalah tes pertempuran pribadi, tes tertulis, dan wawancara. Pada saat yang sama, ada catatan bahwa jika seseorang dapat mencapai nilai penuh di salah satu tes, itu tidak akan dihitung untuk hasil dari dua tes lainnya. Di bawah itu adalah skor cutoff. Untuk bangsawan, skor batasnya adalah seratus lima puluh poin, dan untuk orang biasa, seratus delapan puluh poin. Melihat ini, Zou Wei Qing hanya bisa mengerutkan alisnya. Kerajaan Feli ini membuatnya terdengar sangat bagus, mengatakan bahwa setiap orang harus melalui ujian, tetapi ternyata ada perbedaan dalam proses penerimaan. Dia bertanya-tanya apakah statusnya sebagai fiskaun kerajaan Tiangong dianggap sebagai bangsawan atau rakyat jelata. Apa yang kamu lihat? Saat Zou Wei Qing sedang melihat brosur itu, dia tiba-tiba merasakan tepukan di bahunya. Saat dia berbalik, wajah cantik dengan senyum manis muncul di depannya. Bukankah itu sangguan Bing Er? Zou Wei Qing tertegun sejenak, lalu dia menariknya ke dalam pelukannya tanpa ragu, memeluknya dengan erat. Seketika, banyak orang di sekitar mereka berpaling untuk melihat mereka. Sejak dia bertemu sangguan Bing Er sampai sekarang, ini adalah waktu terlama Zou Wei Qing terpisah darinya. Sebelumnya, ketika dia berada di tempat Huyan Aobo membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia tidak merasakannya. Namun, setelah meninggalkan Flying Hill City, kerinduannya pada sangguan Bing Er meningkat secara eksponensial, jika tidak, dia tidak akan terlalu cemas. Dua hari yang lalu, ketika dia melihat di Fuya, kepribadian mereka yang sangat kontras membuat Zou Wei Qing berharap dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang ke sisi sangguan Bing Er. Sekarang dia tiba-tiba melihatnya, bagaimana dia bisa menahan dorongan hatinya. Dipeluk begitu tiba-tiba, sangguan Bing Er sangat malu, tetapi dia dengan cepat merasakan jantung Zou Wei Qing berdetak kencang, serta lengannya memeluknya erat-erat, dan rasa malu di hatinya melunak, dan dia memeluk pinggangnya ke belakang, hatinya terisi dengan rasa kenyang. Beberapa bulan ini, dia merasa tidak enak badan. Biasanya, ketika Zou Wei Qing ada di sisinya, itu tidak begitu jelas, dan bajingan itu sering membuatnya marah dan menggodanya. Namun, sekarang setelah dia pergi, sisi sangguan Bing Er memiliki kedamaian dan ketenangan, tetapi kedamaian dan ketenangan itu juga menyebabkan kerinduan dan kerinduan di hatinya meningkat. Menemani ibunya di rumah membuatnya merasa gelisah, dan jika bukan karena fakta bahwa dia takut mempengaruhi pembelajaran Zou Wei Qing tentang gulungan peralatan konsolidasi, dan juga takut bahwa dia akan tersesat bersamanya, dia akan lama pergi ke Flying Hill City untuk mencarinya. Beberapa saat yang lalu, dia telah melihat Zou Wei Qing berdiri dengan bodohnya di tengah kerumunan, dan pada saat itu, dia merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, karena dia akhirnya berhasil melewatinya. Sekarang setelah mereka bersatu kembali dalam kerumunan, kegembiraan, kegembiraan, dan kerinduan itu telah dilepaskan, dan mereka berdua sama sekali mengabaikan semua hal lain di sekitar mereka. Bing Er, aku merindukanmu. Apalagi beberapa hari ini, aku sangat merindukanmu. Zou Wei Qing mengangkat kepalanya, melihat wajah memerah hanya beberapa inci darinya. Pada saat itu, dia sudah lupa untuk apa dia datang ke sini. Sangguan Bing Er bersenandung ringan, sebelum berkata dengan lembut, aku juga merindukanmu. Xiaopang, sepertinya kamu sudah kurus. Ketika Zou Wei Qing mendengar kata-kata, aku juga merindukanmu, dia tiba-tiba merasakan hembusan kebahagiaan, dan dia menyeringai dan berkata, hehehe, biarkan aku menciummu, oke. Sangguan Bing Er terkejut dan dengan cepat berkata, tidak. Melihat ekspresi kecewa di wajah Zou Wei Qing, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, jangan di sini. Mata Zou Wei Qing berbinar dan dia berbisik di telinganya, saya mengerti. Sangguan Bing Er merasa malu dan dia meninju bahunya, apa yang kamu mengerti? Zou Wei Qing membusungkan dadanya dan tertawa terbahak-bahak, saya mengerti, saya mengerti. Mari kita pergi dan mendaftar. Saat dia mengatakan itu, dia menarik tangan Sangguan Bing Er dan meremas kerumunan. Dia awalnya tinggi dan kuat, dan dengan kekuatannya yang besar, dia berhasil melewati kerumunan dalam waktu singkat dan menemukan titik pendaftaran. Dia berkata kepada siswa senior yang bertanggung jawab atas pendaftaran, Nona cantik, kami ingin mendaftar. Terima kasih.